3.000 Api Teratai Hijau Zuo Wen sangat gembira saat dia mengulurkan tangannya untuk menerima tas kian kun dan bola kaca di udara. Dia tidak menyangka wanita muda bertelanjang kaki itu akan begitu mudah diajak bicara. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah kiyutua, yang kekuatannya telah mencapai alam kaisar, tidak berani untuk tidak menaati kata-kata wanita muda itu sama sekali. Melihat sikap hormat penatua kiyu terhadap wanita muda itu, Zuo Wen sangat tertarik dengan identitas wanita muda itu. Untuk dapat membuat ahli kaisar realem begitu patuh, jelas bahwa faksi di belakang wanita muda itu sangat kuat. Bahkan mungkin melampaui kekaisaran King Suan. Tas kian kun yang dilemparkan oleh Ool Kiyu adalah tas kian kun bermutu tinggi. Ruang di dalamnya sangat besar. Ketika Zuo Wen membuka tas kian kun dan melihat tas itu berisipil kaisar emas yang mempesona, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Setelah memperkirakan secara kasar, dia menemukan bahwa memang ada lebih dari 100 ribu pil kaisar di dalamnya. Setelah menghitung pil kaisar Yuan di tas kian kun, Zuo Wen memusatkan perhatiannya pada bola kaca di tangan kanannya. Melalui permukaan kaca bola kaca, dia bisa melihat teratai hijau mengambang diam-diam di tengah-tengah bola. Jika dilihat lebih dekat, teratai itu terbentuk dari api hijau. Ada bunga api hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar teratai seperti salju yang turun. Apakah ini sumber dari 3 ribu api teratai hijau? Mata Zuo Wen tanpa sadar berbinar saat dia melihat teratai hijau yang mekar dengan tenang di tengah percikan hijau yang tak terhitung jumlahnya di dalam bola kristal. Dia bisa merasakan energi membara yang kuat yang terkandung di dalam teratai. Energi ini tidak lebih lemah dari api guntur sembilan surga. Jelas sekali, 3 ribu api teratai hijau juga merupakan api bumi yang cukup kuat. Tidak jauh dari situ, King Lian dan yang lainnya memandang tas Kian Kun dan sumber api teratai hijau 3 ribu di tangan Zuo Wen dengan rasa iri. Kedua barang ini sangat berharga bagi mereka. Namun, mereka tidak berani merebutnya. Mengesampingkan fakta bahwa Penatua Kiyu memandang mereka dengan iri, boneka roh terbalik di belakang Zuo Wen sudah cukup untuk membuat mereka tidak berani melawan Zuo Wen. Namun, mereka juga merasa agak rumit saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa pemenang terbesar dari perjalanan ke Gua Kuno ini adalah pemuda tak dikenal di depan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Anak, aku sudah memberimu barangnya. Cepat berikan kami kuncinya. Penatua Kiyu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Wajah Zuo Wen dipenuhi kegembiraan. Dia mengeluarkan kunci batu seukuran telapak tangan dari tas Kian Kun dan melemparkannya ke gadis bertelanjang kaki di atasnya. Kali ini, hasil panennya di Gua Kuno bisa dikatakan melimpah. Dia tidak hanya mendapatkan tombak tulang naga bulan iblis, yang sebanding dengan harta karun spiritual tingkat tinggi, dan lebih dari 10.000 pil Kaisaryuan. Dia bahkan mendapatkan kuali pembakar surga roda 9 harta karun spiritual tingkat bumi dan kobaran guntur 9 surga. Sekarang, dia bahkan memperoleh jenis api spiritual tingkat bumi lainnya, api teratai 3.000 giok, dan ratusan ribu pil Kaisaryuan. Zuo Wen sudah sangat puas dengan hasil panen seperti itu. Terlebih lagi, bahkan dia tidak tahu untuk apa kunci batu itu. Sekarang dia dapat menukarnya dengan keuntungan, Zuo Wen tentu saja sangat senang melakukannya. Selain itu, Zuo Wen juga ingin melihat apa yang ingin dilakukan gadis bertelanjang kaki dan Penatua Kiyu dengan kunci itu. Setelah mempertimbangkan semua ini, Zuo Wen menyerahkan kuncinya tanpa ragu-ragu. Begitu kuncinya ada di tangan mereka, gadis itu dan Penatua Kiyu mengungkapkan ekspresi gembira. Penatua Kiyu tersenyum dan berkata, Nona, kunci ini seharusnya menjadi kunci rumah Tuan Dewa Feng Lei yang sebenarnya. Sekarang kita memiliki kuncinya, kita dapat memasuki rumah Tuan Dewa Feng Lei. Tuan Dewa Feng Lei cukup licik. Dia benar-benar membangun gua tempat tinggal di atas rumahnya untuk menipu orang lain. Jika Penatua Kiyu tidak menggunakan teknik rahasia untuk mencari tahu rahasianya terlebih dahulu, saya khawatir bahkan kita pun akan melakukannya. Telah tertipu. Setelah mendapatkan kuncinya, senyuman muncul di wajah gadis itu dan dia berkata dengan lemah. Mereka berdua tidak keberatan dengan Zua Wen dan orang lain di bawah. Mungkin di mata mereka, Zua Wen, King Lian dan yang lainnya seperti semut. Mereka sama sekali tidak takut dengan berita seperti itu. Rumah Besar Tuan Dewa Feng Lei Ketika Zua Wen mendengar ini, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Dia cukup asing dengan Tuan Dewa Feng Lei. Sial, itu adalah rumah besar Tuan Dewa Feng Lei. Saya tidak menyangka rumah Tuan Dewa Feng Lei disembunyikan di dalam gua kuno. Saat Zua Wen merasa bingung, suara Xiao Hei tiba-tiba terngiang di benaknya. Akibatnya, Zua Wen harus menutup telinga untuk menutupi rasa malunya. Akhirnya keluar. Katakan padaku, siapa sebenarnya Tuan Dewa Feng Lei? Zua Wen menjawab dengan cepat. Xiao Hei mengabaikan sarkasma Zua Wen dan melanjutkan dengan penuh semangat. Zua Wen, Tuan Dewa Feng Lei adalah seorang penguasa di zaman kuno. Kekuatannya sangat dekat dengan ahli tingkat dewa. Di zaman kuno, dia membunuh orang suci seperti anjing yang menyembelih. Kekuatannya sungguh mengerikan. Lebih penting lagi, dia adalah pemilik mantra suci angin guntur. Tidak heran ada ahli kaisar realem di sini. Ternyata ada peninggalan Tuan Dewa Feng Lei dan mantra suci angin guntur mungkin ada di dalamnya. Mendengar ini, jantung Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia tidak mengira Tuan Dewa Feng Lei hampir menjadi ahli tingkat dewa. Terlebih lagi, dia adalah eksistensi yang bisa membunuh para saint seperti menyembeli anjing. Di benua armor surgawi, sangat sulit untuk menemukan jejak seorang suci. Kultifator kuat semacam ini pada dasarnya selalu mengasingkan diri. Begitu mereka mengasingkan diri, ratusan dan ribuan tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Seorang suci telah mencapai tingkat keberadaan sepanjang langit dan bumi. Namun, ahli semacam ini, yang sudah berada di puncak benua armor surgawi, bahkan tidak sebanding dengan seekor anjing di depan kaisar angin guntur. Kaisar angin guntur bahkan membantai dia seperti anjing. Hal ini membuat Zua Wen merasa pusing. Eksistensi macam apa pemilik rumah gua ini? Kenapa dia begitu galak? Yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah mantra suci guntur angin yang disebutkan Xiao Hei. Sejak dia memperoleh mantra suci APS, Zua Wen juga merasakan kekuatan besar yang terkandung dalam mantra suci. Sekarang, Zua Wen hanya memiliki asal mula mantra suci APS, tapi dia bisa membunuh musuh yang levelnya lebih tinggi. Jika dia mendapatkan mantra suci APS yang asli, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zua Wen mengetahui kekuatan mantra suci lebih baik dari siapapun. Itu adalah harta karun tertinggi yang bisa mengubah orang yang tidak berguna menjadi seorang jenius. Tidak ada yang bisa menolak harta karun seperti itu. Anak laki-laki, ikuti dua orang ini. Sekarang hanya mereka yang mengetahui lokasi sebenarnya dari rumah Tuan Dewa Fenglei. Jika kita bisa memasuki rumah sebenarnya, aku bisa membantumu mendapatkan mantra suci angin guntur. Pada saat itu, dengan dua sein rune, kekuatanmu setidaknya akan naik ke level lain. Nada suara Xiao Hei menjadi agak bersemangat saat dia mencapai titik ini. Dengan paksa menekan kegembiraannya, Zua Wen berkata dengan suara yang dalam, karena Tuan Dewa Fenglei adalah seorang penguasa di zaman kuno, rumahnya pasti sangat berbahaya. Sekarang, kami tidak tahu cara memasuki mansion. Mari bertindak sesuai keadaan. Xiao Hei sedikit tenang. Dia juga tahu bahwa perkataan Zua Wen masuk akal. Setelah kegembiraan itu, dia benar-benar tenang dan berkata, Hem. Sekarang, kita tunggu kedua orang ini membuka pintu masuknya. Karena mereka datang ke sini untuk meminta kunci, mereka pasti mengetahui lokasi rumah Tuan Dewa Fenglei. Saat Zua Wen dan Xiao Hei sedang berdiskusi, Qiyu Lao dan wanita muda itu saling memandang di langit. Qiyu Lao mengangguk dan melangkah ke langit. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteor. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju singgah sana besar di bagian atas aula. Singgah sana di aula terbuat dari marmer putih dan tampak sehalus batu giyok. Pada awalnya, Zua Wen dan yang lainnya tidak memperhatikan tahta tersebut. Bagaimanapun, perhatian mereka tertuju pada api berkobar guntur sembilan surga dan kuali langit terbakar sembilan roda. Bagaimana mereka bisa memperhatikan tahta yang tidak mencolok ini? Mungkinkah pintu masuknya ada di singgah sana? Melihat tindakan Qiyu Lao, Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Sesampainya di depan singgah sana, mata Qiyu Lao tiba-tiba berbinar. Dengan tamparan tangan kanannya, dia benar-benar menghancurkan tahta itu menjadi bubuk, memperlihatkan lekukan yang tidak mencolok di bawah tahta itu. Melihat alur di bawah, mata Qiyu Lao berbinar gembira. Dia mengeluarkan kunci batu dan memasukkannya ke dalam alur tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Saat kunci dimasukkan ke dalam alur, seluruh aula bergetar hebat. Kemudian, dinding batu besar di sekitar aula mulai pecah dan terkelupas lapis demi lapis. Zua Wen, Qing Lian, dan yang lainnya menggunakan energi asal mereka untuk menopang lapisan pelindung di depan mereka, menghalangi batu-batu berjatuhan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika aula itu benar-benar runtuh menjadi reruntuhan, perisai cahaya melingkar muncul di sekitarnya. Perisai cahaya ini sangat besar hingga hampir menutupi seluruh aula. Terus terang, aula itu dibangun di bawah perisai cahaya ini. Ketika mereka melihat melalui perisai cahaya dan melihat pemandangan di luar perisai cahaya, semua orang terkejut. Ini karena di luar perisai cahaya, terdapat lautan petir yang tak berujung. Petir yang tak terhitung jumlahnya setebal ember terus mengamuk di luar perisai cahaya. Sejauh mata memandang, itu hanyalah lautan petir. Zua Wen dapat merasakan kekuatan petir itu sangat kuat. Bahkan jika dia hanya menyentuh sedikit saja, itu sudah cukup baginya untuk bertahan. Tak perlu dikatakan lagi, ada lautan petir yang tak berujung sejauh mata memandang. Zua Wen yakin jika dia masuk, tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Sungguh licik, Tuan Dewa Angin Guntur. Saya tidak menyangka akan menggunakan tempat tinggal gua kuno yang kecil untuk menyembunyikan rumah Dewa Guntur Angin. Namun, tidak peduli seberapa sempurna penyamaran Anda, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari saya. Kiyu Lao tertawa dan melambaikan tangannya. Dia membawa wanita muda bertelanjang kaki di sampingnya ke lautan petir yang sangat menakutkan. Melihat dua sosok yang menghilang ke kedalaman lautan petir, King Lian dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hingga saat ini, mereka masih belum mengetahui apa yang terjadi. Mereka juga tidak menyangka bahwa di luar aola, akan ada lautan petir yang begitu menakjubkan. Tuan Muda Zuo, apa yang sebenarnya terjadi? King Lian bertanya dengan kaku. Apa yang terjadi hari ini jauh melebihi ekspektasinya. Saat ini, dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Menurut apa yang dikatakan tetua, tempat tinggal gua kuno ini seharusnya hanya menjadi penutup. Tempat tinggal gua yang sebenarnya harusnya berada di seberang lautan petir. Zuawan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Apakah kamu bercanda? Aku bisa merasakan bahwa kekuatan petir tidak lebih lemah dari api guntur sembilan surga. Dengan lautan petir yang begitu besar, mustahil bagi kita untuk melewatinya dengan kekuatan kita. King Lian menutupi bibir cerinya dan berkata dengan getir. Dia juga seorang wanita yang sangat cerdas. Dari kata-kata Qi Yulao, dia tahu bahwa harta sebenarnya dari pemilik gua itu berada di seberang lautan petir. Namun, dengan kekuatannya, dia akan meledak dalam waktu kurang dari 15 menit setelah memasuki lautan petir. Itu tidak sepenuhnya benar. 232. Rumah angin dan guntur. Bahaya. Ketika King Lian melihat Zuawan hendak menyerbu ke lautan guntur, dia mengangkat tangannya dan berteriak tanpa sadar. Apakah Zuawan mendekati kematian? Dia benar-benar berani menyerbu ke lautan petir yang begitu besar. Mata sumu mengeras saat dia berbicara dengan cara yang agak aneh. Meskipun penampilan Zuawan memang sangat menarik perhatian, lautan petir di depan mereka terlalu kuat. Bahkan seorang kultifator alam Raja Surgawi mungkin akan mati seketika jika mereka menyerang, dan budidaya Zuawan yang sebenarnya hanya di alam Raja Manusia. Gemuruh. Kabut hitam pekat yang samar-samar terlihat menempel di sekitar tubuh Zuawan. Setelah itu, dia terjun ke lautan petir. Dalam sekejap, petir menyambar ke segala arah. Petir setebal ember menyebar seperti riak. Kekuatan petir begitu kuat sehingga seolah-olah ruang itu sendiri akan terdistorsi. Namun, sosok Zuawan yang terbungkus kabut hitam tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia hanya berhenti sejenak di depan lautan petir sebelum menyerbu ke dalamnya tanpa hambatan apapun. Dalam sekejap mata, sosoknya telah benar-benar menghilang ke dalam lautan petir. Dia masuk. Mata indah King Lian sedikit melotot. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Dia tidak menyangka Zuawan mampu menahan kekuatan petir di lautan petir dan langsung menyerbu masuk. Lagipula, bahkan dia sangat takut dengan kekuatan lautan petir. Mungkinkah lautan petir ini tidak ada gunanya? Faktanya, itu tidak sekuat itu sama sekali. Sumu tertegun sejenak ketika dia melihat sosok itu menghilang ke lautan petir. Segera setelah itu, ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Dia juga tahu bahwa gua tempat tinggal sebenarnya berada di seberang lautan petir. Harta karun di sana pastinya melampaui harta karun jiwa bumi seperti kuali langit terbakar sembilan roda. Ketika dia memikirkan hal ini, kilatan panas muncul di mata Sumu. Dia menginjak kakinya dan menembak ke arah leihai seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Gemuruh. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lautan petir, langsung menyambar tubuh Sumu. Murid Sumu tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba dikirim terbang dengan cara yang biadab. Dia mendarat di tanah, dan setelah tergores sekitar selusin meter, dia menghantam dinding kokoh di belakangnya. Wow! Sumu segera mengeluarkan setegup darah. Matanya redup dan auranya layu. Melihat Sumu, yang langsung terlempar oleh lautan petir, mata semua orang melebar saat ekspresi kusam muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa seorang kultifator realem Raja Duniawi lengkap bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki lautan petir. Namun, Zuawan dengan mudah memasuki lautan-lautan petir. Semua orang tahu apa artinya ini. Setelah Istana Kiyu, Gua Kuno Alam Raja Surgawi Runtuh, Dunia Alam Raja Surgawi, Istana Surgawi Surga Kuno, dan Alam-Alam Kuno Surgawi Kuno. Pada saat yang sama, pintu masuk pusaran air di atas Heaven Fiend Dark Eye secara bertahap mulai menutup. Seolah-olah rumah Gua Kuno sekali lagi ditutup pada saat ini. Apa yang terjadi? Surga ke Kiyu ke Alam Kesurga 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 Alam Dewa Surga Alam Surga Agung Kesurga. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak prajurit yang berkumpul di ruang terbuka mata gelap iblis surga. Sebagian besar prajurit ini terlalu lemah dan tidak dapat memasuki pintu batu. Oleh karena itu, mereka menunggu di ruang terbuka dengan putus asa. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan harta karun tersebut, mereka dapat melihat seperti apa harta karun Gua Kuno yang sebenarnya. Perjalanan ini bukanlah suatu kerugian bagi mereka. Di tengah ruang terbuka, Putri Komando Kesembilan dan rakyatnya juga ada di sana. Karena Sucang terluka parah di Gua Kuno, Putri Komando Kesembilan tidak ingin masuk lebih dalam. Dia tahu betul bahwa semakin dalam mereka masuk ke dalam Gua Kuno, akan semakin berbahaya. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia masuk lebih jauh ke dalam Gua Kuno, dia takut dia tidak akan mampu bersaing dengan para penggarap dari kekuatan lain. Oleh karena itu, dia dengan tegas mundur. Terlebih lagi, dia yakin bahwa dengan budidaya tahap Raja Bumi Puncak Luyuan Hua dan budidaya tahap Raja Surgawi Puncak Linju, manfaat terbesar dari Gua Kuno ini pastinya adalah rumah markis skin mereka. Jika dia masuk, dia hanya akan menjadi beban bagi Luyuan Hua dan Linju. Apa yang terjadi di dalam Gua? Mengapa pintu masuknya perlahan menghilang? Apakah kakak ketiga dan Penatua Ling masih di dalam? Melihat pusaran air yang perlahan menghilang, Putri Komando Kesembilan mengerutkan kening dan berkata. Di sampingnya, ekspresi Sucang agak jelek. Bagaimanapun, kakak laki-lakinya, Sumu, masih berada di dalam Gua. Jika pintu masuknya menghilang begitu saja, bukankah itu berarti mereka yang masih berada di dalam Gua tidak akan bisa keluar? Di Laut Guntur yang tak berujung, sosok yang dikelilingi kabut hitam pekat bergerak maju dengan susah payah di Lautan Guntur dan Kilat. Guntur lebat dan kilat setebal ember menutupi sosok ini dari waktu ke waktu, namun dengan mudah terhalang oleh kabut hitam pekat di sekitar sosok itu. Sungguh kekuatan Guntur dan Kilat yang kuat. Saya tidak menyangka kekuatan Laut Guntur begitu kuat. Jika bukan karena asal jiwa saya telah banyak pulih, saya akan diledakkan ke dalam potongan setelah memasuki Laut Guntur ini. Sosok ini secara alami adalah Zhuawan, yang telah menerobos Laut Guntur. Saat ini, di bahunya, Xiaohei terus-menerus melambaikan cakar kecilnya untuk menahan gelombang Guntur dan Kilat di luar, tapi dia mengutuk. Xiaohei, itu adalah idemu untuk memasuki Laut Guntur. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Dalam kabut hitam, Zhuawan memandangi Guntur dan Kilat yang tak ada habisnya di luar dan berkata dengan keras kepada Xiaohei di bahunya, gemetar ketakutan. Jangan khawatir, dengan saya di sini, apakah menurut Anda sesuatu akan terjadi pada Anda? Xiaohei berkata dengan bangga di bahunya. Zhuawan memutar matanya ke arah Xiaohei, yang sedikit sombong di bahunya. Dia tidak mau repot-repot memperhatikannya dan fokus untuk bergerak maju perlahan di Laut Guntur. Bagaimanapun juga, Xiaohei adalah eksistensi yang kuat dari saman kuno. Meskipun jiwanya rusak parah, setelah pemulihan asal jimat api es suci, jiwanya juga telah banyak pulih. Itu lebih dari cukup untuk menahan kekuatan Guntur dan Kilat yang terus keluar dari Laut Guntur. Setelah berjalan dengan cara ini selama dua jam dalam ketakutan, Zhuawan akhirnya keluar dari area lautan petir tanpa ada kecelakaan. Saat dia bergegas keluar dari Laut Guntur, Zhuawan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang kuat yang dipancarkan. Cahaya perak terang memenuhi matanya. Beberapa saat kemudian, setelah beradaptasi secara bertahap, Zhuawan juga perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, pemandangan di depannya terpantul di mata Zhuawan. Setelah itu, ketidakhadiran sesaat muncul di matanya. Apa yang muncul di depan Zhuawan adalah daratan yang sangat luas. Di daratan, terdapat cukup banyak istana. Namun, sebagian besar istana kini hancur. Meski demikian, dari besarnya reruntuhannya, tak sulit untuk melihat keagungan dan luasnya tempat ini saat masih utuh. Seluruh daratan berada dalam kondisi abu-abu. Aura Bobrok muncul di antara langit dan bumi. Perubahan dan kekunoan di dalamnya membuat orang mengerti bahwa sebidang tanah ini telah lama hanya memiliki vitalitas. Zhuawan melihat pemandangan di depannya dengan heran. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa rumah gua, yang tampaknya memiliki alam semesta, akan berada dalam kondisi Bobrok. Tampaknya tidak tertinggal setelah warisan berhasil. Sebaliknya, itu tampak seperti telah dihancurkan oleh sebuah bencana. Apakah ini rumah Tuan Dewa Fenglei? Bagaimana bisa begitu Bobrok? Zhuawan sedikit mengernyit saat dia melihat reruntuhan Bobrok di depannya dan bergumam pelan. Sepertinya Dewa Raja Angin Guntur juga telah jatuh. Bahkan sosok seperti itu pun tidak bisa lepas dari bencana 10.000 tahun yang lalu. Tuan Dewa Fenglei dianggap jenius. Dia hanya menggunakan seribu tahun untuk mencapai puncak alam sage. Kekuatannya hampir di atas semua sage. Jika dia tidak mati, dia mungkin benar-benar melangkah ke alam ilahi. Xiaohei sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bergumam dengan suara sedih. Xiaohei, Apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu? Bahkan Tuan Dewa Fenglei, seorang ahli yang hampir mencapai alam ilahi, terjatuh. Alis Zhuowen berkerut semakin erat. Dia bisa merasakan sesuatu yang sangat besar pasti telah terjadi 10.000 tahun yang lalu. Namun, setiap kali dia menanyakannya, Xiaohei selalu merahasiakannya. Hal ini membuat Zhuowen semakin bingung. Anak laki-laki, kamu terlalu lemah sekarang. Tidak baik bagimu mengetahui rahasia seperti itu sebelumnya. Ketika kekuatanmu sebanding dengan sage, bahkan jika aku tidak memberitahumu, orang lain akan memberitahumu. Saat itu, Anda mungkin akan menyesal mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi 10.000 tahun lalu. Xiaohei menghela nafas dan berkata tanpa daya. Zhuowen sedikit mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa mustahil mendapatkan informasi berguna dari Xiaohei. Namun, dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya bisa mengetahui rahasia seperti itu setelah kekuatannya mencapai alam sage. Kekuatannya saat ini jauh berbeda dari kekuatan seorang sage. Di langit di atas reruntuhan, ada petir yang mampu menutupi langit dan menutupi matahari. Itu terus-menerus melintas seperti hujan meteor yang berulang kali melintasi kehampaan di langit malam. Namun, badai petir di langit jauh lebih mengerikan daripada hujan meteor. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, ia mungkin akan hancur berkeping-keping. Gemuruh. Ketika Zuawan melangkah ke ruang terbuka reruntuhan, terjadi getaran yang hebat. Seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, Zuawan menyadari bahwa di ujung reruntuhan di depannya, ada sosok ilusi setinggi ribuan kaki. Sosok ilusi itu memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan mahkota ungu kemasan dan jubah bulu berbintang. Saat dia bergerak, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di angkasa. Seolah-olah semua petir di angkasa dikendalikan oleh sosok ini. Sial, mungkinkah orang ini adalah Tuan Dewa Feng Lei? Tenggorokan Zuawan bergetar saat dia melihat sosok pendukung di kejauhan dan berkata dengan mulut kering. Xiao Hei, yang berada di bahunya, memiliki ekspresi serius yang jarang terlihat di wajahnya. Dia berkata, Kaisar Feng Lei meninggal 10.000 tahun yang lalu. Sosok ilusi ini mungkin adalah doppelganger yang ditinggalkan oleh Kaisar Feng Lei. Namun, setelah 10.000 tahun, doppelganger ini akan segera runtuh. Karena Kaisar Feng Lei telah meninggal, doppelganger ini secara alami tidak memiliki kesadaran. Pengacau. Mati. Begitu sosok ilusi seperti gunung itu muncul, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Ia menatap dengan dingin dan suaranya yang dingin seperti guntur yang meledak di langit. Begitu doppelganger Kaisar Feng Lei mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Lautan petir mengalir di depannya. 233. Pertempuran abad ini. Melihat kekejauhan, Zhuowen masih bisa melihat bahwa di balik sosok ilusi yang sangat besar itu, sebenarnya ada sebuah istana yang agak megah dan besar. Di antara reruntuhan banyak istana, masih ada istana yang utuh. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa pasti ada harta karun yang ditinggalkan Kaisar Feng Lei di istana. Bahkan mantra suci guntur angin yang legendaris ada di istana. Anak nakal. Jangan bertindak gegabuh dan waspadai musuh. Pergi perlahan. Raja naga ini akan membantumu menyembunyikan dirimu. Jika kita bisa menyelinap melewati orang-orang itu, kita akan bisa memasuki istana sepenuhnya. Semua harta karun di dalamnya akan menjadi milik kita, dan kita bahkan mungkin menemukan simbol suci angin guntur. Xiao Hei melambaikan kaki kecilnya dan berkata dengan suara gemetar. Tangan Zhuowen gemetar saat mendengar itu. Namun, hatinya lebih gugup. Lagi pula, terlepas dari apakah itu Penatua Kiyu, wanita muda bertelanjang kaki, atau tiruan Tuan Dewa Feng Lei, keduanya tidak bisa dianggap enteng. Jika dia ditemukan oleh salah satu dari mereka, dengan kekuatan Zhuowen saat ini, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Zhuowen perlahan berjalan ke depan. Segera setelah itu, dia mendekati tanah datar di ujung reruntuhan. Karena penyembunyian sumber energi Xiao Hei, tidak ada yang mengetahui kedatangan Zhuowen. Saya tidak menyangka Kaisar Feng Lei akan meninggalkan seorang doppelganger di rumah gua. Meskipun ia hanya seorang doppelganger, ia masih sangat kuat. Nona, jika ada kesempatan nanti, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki aula itu. Saya akan menahan klon ini. Wajah Tua Penatua Kiyu dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan lembut kepada gadis muda di sampingnya. Wanita muda bertelanjang kaki itu tidak mengatakan apapun. Dia hanya menganggupkan kepalanya dengan lembut. Namun, ada jejak gairah membara di matanya saat dia menatap aula. Jelas sekali, hati wanita muda itu tidak setenang yang terlihat di permukaan. Pengacau. Mati. Raungan keras terdengar seperti petir. Raksasa setinggi 100 ribu kaki itu mengepalkan tinjunya yang besar dan dengan kejam menghantamkannya ke arah ol Kiyu dan wanita muda di bawah. Petir tak berujung melonjak keluar dari permukaan tinjunya dan menyegel keduanya seperti penjara. Huff. Itu hanya tiruan. Setelah 10 ribu tahun dibaptis, berapa banyak kekuatan yang dapat dipertahankan oleh klon anda? Kiyu Lao dengan dingin mendengus. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan menghalangi di depan wanita muda itu. Tangannya dengan cepat membentuk segel rumit di depannya. Fluktuasi Yuan Power yang sangat melonjak terus-menerus keluar dari tubuh Kiyu Lao. Di bawah fluktuasi ini, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Batalkan segel erosi. Penatua Kiyu meraung dan segel hitam muncul di tangannya. Dengan jentikan jarinya, segel hitam itu seperti kata-kata yang terukir di atas batu yang dengan kuat membekas di ruang di depannya. Kekuatan melahap yang tak terlihat menyebar dari segelnya. Ruang di depan Kiyu Lao berputar dan berputar. Seolah-olah ruang itu dilahap oleh segel. Gemuruh. Di tengah petir yang tak ada habisnya, tinju besar dari bayangan itu akhirnya menghantam segel hitam. Ledakan. Ledakan. Dengan satu pukulan, ruang di sekitarnya langsung runtuh. Ruang itu hancur sedikit demi sedikit seperti kaca. Namun, segel hitam di depan Kiyu Lao sungguh ajaib. Di bawah serangan yang menghancurkan bumi, tidak ada tanda-tanda kehancuran. Sebaliknya, segel itu terus-menerus memancarkan kekuatan melahap dan melahap sepenuhnya petir di tangan besar itu. Mati. Itu. Mati. Ketika klon bayangan melihat bahwa pukulan itu tidak membunuh dua sosok mirip semut di bawah, fitur wajahnya yang buram segera menunjukkan ekspresi marah. Dia mengangkat tangan kirinya yang seperti pilar ke arah langit dan menarik petir besar itu turun dari langit. Dengan petir di tangannya, bayangan itu meraung ke arah langit. Dengan kedua tangan memegang petir, dia dengan kejam menghantamkannya ke arah Kiyu Lao. Saat Kiyu Lao melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia secara alami tahu betapa kuatnya petir besar itu. Dia tidak menyangka klon dewa petir angin mampu menarik petir itu ke bawah dan menggunakannya sebagai senjata. Segera, tangannya membentuk serangkaian segel. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya melonjak dan dengan keras dituangkan ke dalam, void erosion seal, di depannya. Merindukan. Tempat ini berbahaya. Kamu harus segera pergi. Kekuatan klon ini sangat kuat. Setelah melakukan ini, Penatua Kiyu tidak lupa meneriaki gadis di belakangnya. Mata indah gadis bertelanjang kaki itu bersinar. Kakinya yang telanjang mengetuk teratai merah di bawah kakinya dan dia berubah menjadi bayangan pelangi. Dia hanya berhenti setelah mundur beberapa ratus langkah. Dia mengerutkan kening saat dia melihat klon bayangan gila tidak jauh dari sana. Ledakan. Petir yang panjangnya puluhan ribu kaki itu seperti sambaran petir yang turun dari langit. Pada akhirnya, benda itu menabrak segel pengikis ruang dengan keras. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki sebenarnya runtuh satu demi satu. Fragmen spasial pecah seperti kaca dan jatuh. Dalam ruang puluhan ribu kaki ini, sebuah lubang hitam tak berujung tercipta. Gelombang angin astral yang dahsyat terus-menerus menyapu keluar dari lubang hitam. Berengsek. Ini terlalu kuat. Apakah semua penggarap realem kekuatan Kekaisaran begitu kuat? Bisakah ruang angkasa runtuh dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya hanya dengan mengangkat tangan? Zuowen, yang bersembunyi di samping, tiba-tiba membelalakkan matanya. Dia melihat pertempuran yang tak tertandingi tidak jauh di depannya dengan rasa tidak percaya. Hanya satu serangan telah menyebabkan ruang di area seluas puluhan ribu kaki runtuh, dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar secara eksplosif dari dalam ruang. Kekuatan tempur yang hebat seperti itu hanya menyebabkan napas Zuowen menjadi tergesa-gesa sementara jantungnya melonjak. Aku ingin tahu kapan dia bisa mencapai level seperti itu. Hei hei, wah, jika Anda mengikuti saya, akan sangat mudah bagi Anda untuk mencapai level ini. Terlebih lagi, dengan bakat Anda, seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mencapai alam kaisar. Xiaohei terkekeh dan membual dengan arogan. Memutar matanya, Zuowen mengabaikan Xiaohei, yang sedang menyombongkan diri di bahunya. Sebaliknya, dia fokus menyaksikan pertarungan yang tak tertandingi di ruang terbuka. Ini adalah pertama kalinya Zuowen melihat pertempuran antara ahli kaisar realem. Sekarang dia bisa menonton lebih banyak, itu akan sangat membantu pemahamannya tentang seni bela diri. Bang! Petir itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Segel hitam itu hanya bertahan selama 15 menit sebelum tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari petir yang sangat besar. Perlahan-lahan mulai runtuh. Kiyu Lao mengerang dan mundur selusin langkah. Namun, dalam proses mundur, tangannya membentuk segel. Sebuah platform batu emas segera terbang keluar dari telapak tangannya dan menghalangi di depannya. Segel platform emas pemecah batu. Platform batu emas dengan gagah berani muncul dan akhirnya memblokir sisa petir. Namun, Kiyu Lao juga terluka akibat serangan sebelumnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Aku tidak mengira seorang doppelganger biasa mempunyai kekuatan sebesar itu. Tuan Dewa Angin Guntur benar-benar kuat. Zuo Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya ketika dia melihat penatua Kiyu, yang terluka tidak jauh dari situ. Wanita muda bertelanjang kaki itu mengernyitkan alisnya erat-erat ketika dia melihat bahwa Kiyu Lao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Kakinya yang seperti batu giyok dengan lembut menginjak teratai merah. Teratai merah di bawah kakinya segera mulai berputar dengan cepat. Setelah itu, wanita muda itu berubah menjadi cahaya merah iblis. Dengan kecepatan seperti kilat, dia tiba-tiba bergegas menuju pintu masuk aula tidak jauh dari sana. Hem, pelanggar istana kerajaan, mati. Kembaran bayangan virtual juga memperhatikan tindakan gadis bertelanjang kaki itu. Dia tiba-tiba berteriak keras, dan petir di tangan kanannya tiba-tiba padam. Lautan petir yang menggemparkan bumi melonjak seperti lautan badai. Itu berubah menjadi gelombang petir, dan menyapu menuju lampu merah. Merindukan, hati-hati, melihat lautan petir yang tak berujung menyapu gadis itu, Kiyu Lao langsung terkejut. Dia tidak menyangka gadis itu memilih waktu ini untuk bergegas ke istana. Lampu merah melintasi kehampaan. Ketika lampu merah hanya berjarak sepuluh langkah dari pintu masuk istana, lautan petir yang tak berujung melonjak ke arahnya. Melihat lautan petir tak berujung yang hendak mencapainya, gadis itu mengatupkan giginya. Dia menepuk tas kiankun di pinggangnya dan mengeluarkan cermin bundar yang bersinar dengan cahaya bintang. Langit tidak memiliki mata, bintang-bintang berubah menjadi air mata. Gadis itu berteriak dan mengeluarkan cermin bundar. Cermin bundar itu melebar karena angin dan langsung menjadi berukuran puluhan kaki. Cermin bundar berisi bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang ini berputar mengelilingi cermin bundar dan membentuk nebula besar di permukaan cermin bundar. Akhirnya berhenti di depan gadis itu. Gemuruh. Lautan petir yang tak berujung tiba-tiba meledak di nebula dan meledak menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Nebula itu bergetar hebat akibat pengaruh lautan petir. Gadis bertelanjang kaki itu mau tidak mau memuntahkan setegup darah segar. Namun, lautan petir masih terhalang oleh nebula. Tidak jauh dari situ, Zuawan juga melihat nebula di depan gadis itu dan diam-diam mendecahkan lidahnya. Itu sebenarnya adalah harta karun jiwa duniawi. Pantas saja gadis ini bisa dengan santainya mengeluarkan benda berharga seperti api bumi. Ternyata dia sangat kaya raya. Anak, jangan membuat keributan. Ini adalah kesempatan bagus. Perhatian si Doppelganger telah tertuju pada gadis itu. Kesempatan kita ada di sini. Cepat dan bergegas menuju Raja Naga ini. Mata Xiaohei bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, Zuawan menganggup dan menginjak tanah. Seluruh tubuhnya seperti seekor cita hitam saat dia dengan cepat mengitari gadis itu dan langsung menembak ke arah pintu masuk istana. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi aneh. Terlepas dari apakah itu Penatua Kiyu atau gadis bertelanjang kaki, mereka berdua melihat sosok di belakang mereka dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka akan ada orang ketiga di sini. Namun, saat melihat wajah sosok tersebut, keterkejutan di wajah mereka langsung berubah menjadi ngeri. Ini karena sosok tersebut tidak lain adalah Zuawan yang baru saja menukar kunci dengan mereka. Mereka yang memasuki istana kerajaan semuanya akan mati. Ketika si Doppelganger melihat Zuawan hendak memasuki istana, matanya langsung berubah menjadi vertikal. Gelombang aura brutal langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, lautan petir di depan gadis itu tiba-tiba menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Dalam waktu singkat, nebula di depan gadis itu benar-benar runtuh sedikit demi sedikit. Menyembur. Setegup darah mengalir dari bibir cerinya. Gadis itu seperti bidadari dengan sayap patah saat dia tiba-tiba terbang mundur. Di depan gadis itu, lautan petir yang mengerikan melonjak dengan hebat. 234. Memasuki istana. Pinggang wanita muda itu ramping seperti bambu. Zuawan mengambil kesempatan itu untuk menariknya ke pelukannya dengan tangan kanannya. Dengan keharuman lembut di pelukannya, pikiran Zuawan seharusnya mempesona. Namun, dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan hal itu. Alasannya adalah setelah ditunda oleh wanita muda itu, lautan petir yang mengerikan di kejauhan sudah dekat. Dalam sekejap mata, ia akan melahap Zuawan. Sungguh sial. Sambil mengertakan giginya, Zuawan menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan kuali langit terbakar sembilan roda. Dengan lambayan tangan kanannya, dia memanggilnya. Bas dengungan. Suara mendengung yang jelas terdengar dari dalam kuali. Kuali langit terbakar sembilan roda memiliki total sembilan bukaan api, yang mewakili posisi sembilan jenis api bumi. Pada saat ini, dua jenis nyala api tiba-tiba keluar dari dua lubang api. Salah satu api biru tua berisi kilatan petir tak berujung di tengah kobaran api. Petir dan api saling terkait untuk menciptakan energi ledakan yang sangat agresif. Itu adalah api guntur sembilan surga. Jenis api teratai hijau lainnya sedang mekar penuh. Ribuan bunga api hijau melayang dalam jarak lima kaki dari teratai. Itu adalah api teratai hijau tiga ribu yang diatukarkan dengan penatua kiyu dan wanita muda itu. Kedua jenis api bumi yang sangat kuat itu melonjak, membentuk lautan api di langit yang terjalin dengan kilat dan teratai hijau. Tiba-tiba ia mencegat lautan petir yang masuk. Gemuruh. Lautan petir dan lautan api bertabrakan. Udara di sekitarnya sepertinya telah menguap. Segala sesuatu yang terlihat menjadi terdistorsi sepenuhnya. Banyak ledakan teredam meledak, menyebabkan suara memekatkan telinga terdengar. Dalam sekejap, lautan api diredam oleh lautan petir hingga terus bergetar. Ibarat lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Urk. Setegup darah tiba-tiba dimuntahkan. Wajah Zwa Wen menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa arah langit terbakar sembilan roda yang dibentuk oleh dua jenis api bumi akan begitu kuat di depan lautan petir. Wanita muda bertelanjang kaki dalam pelukannya juga sadar kembali. Dia melihat lengan yang melingkari pinggangnya. Bintik-bintik merah ceri muncul di kulit kremnya dan wajahnya yang seputih salju sangat merah. Wanita muda bertelanjang kaki itu belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan lawan jenis sejak dia masih muda, apalagi dipeluk oleh pria asing. Hal ini menyebabkan wanita muda itu merasakan sedikit keanehan dan rasa malu di hatinya. Kamu terlalu lancang, biarkan aku pergi, atau kamu akan menyesalinya. Akibat hantaman petir laut dari si Doppelganger, tubuh gadis muda itu mengalami luka serius. Saat ini, seluruh tubuhnya lemas dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Oleh karena itu, meskipun dia ingin melepaskan diri dari pelukan Zwa Wen, dia tidak bisa. Hati Zwa Wen juga bingung ketika dia menatap wanita muda yang menggeliat di pelukannya. Situasi seperti apa yang terjadi sekarang? Jika mereka tidak bisa menahan lautan petir di depan mereka, keduanya akan mati. Bagaimana mereka masih peduli dengan hal seperti itu? Diam, jika kamu terus berjuang, kami berdua akan mati. Anda sebaiknya bekerja sama. Saat ini, ekspresi Zwa Wen sangat jelek. Sekarang mereka berada pada titik hidup dan mati, dia tidak peduli betapa hebatnya latar belakang gadis itu. Dia langsung mengencangkan tangan kanannya dan memeluk gadis itu erat-erat. Saat ini, seluruh punggung gadis itu menempel di dada Zwa Wen. Bokongnya yang gagah menempel di paha Zwa Wen, mencegah paha Zwa Wen bergerak. Kamu, wajah cantik gadis muda itu akhirnya berubah menjadi merah seluruhnya, seperti apel merah yang matang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya begitu kasar. Kau akan menyesalinya. Setelah dengan dingin melontarkan kata-kata ini, gadis muda itu tidak berani bergerak lagi. Dia takut Zwa Wen akan melakukan sesuatu yang di luar batas untuk menstabilkannya. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita lolos dari bencana ini. Jika kita mati, bukankah kita tidak punya kesempatan untuk menyesalinya? Zwa Wen juga menjawab dengan dingin. Di saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan lautan api di langit, menahan serangan lautan petir yang tak berujung dengan susah payah. Merindukan. Di kejauhan, Kiyu Lao memandang Zwa Wen dan gadis muda itu, yang langsung tertutupi oleh lautan petir. Ekspresinya berubah drastis. Dengan teriakan nyaring, kakinya menginjak tanah, dan seperti anak panah meninggalkan busurnya, dia tiba-tiba melesat ke arah lautan petir. Huh. Si Doppelganger tentu saja tidak akan membiarkan Kiyu Lao melakukan apa yang dia inginkan. Dengan mendengus dingin, tangan kirinya yang seperti gunung, yang terbungkus petir tak berujung, tiba-tiba meledak ke arah Kiyu Lao. Bang. Gelombang udara berbentuk cincin tersebar di udara, menyebabkan ekspresi Kiyu Lao berubah. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan memblokir serangan si Doppelganger. Saat keduanya bertukar pukulan, tanpa kecuali, Kiyu Lao mengeluarkan erangan teredam. Seluruh tubuhnya terbang mundur. Meninggal dunia. Suara robekan kain tiba-tiba terdengar. Zua Wen, yang dikelilingi oleh api guntur sembilan surga dan api teratai tiga ribu giok, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Lautan api di atasnya benar-benar terkoyak oleh lautan petir dalam sekejap, menampakkan sebuah lubang besar. Setelah itu, petir tak berujung menyambar. Tidak baik, arah langit terbakar sembilan roda telah terkoyak. Xiao Hei, kenapa kamu tidak membantu? Melihat lautan petir yang melonjak, murid Zua Wen tiba-tiba menyusut, dan dia segera berteriak. Begitu kata-kata Zua Wen keluar dari mulutnya, kabut hitam pekat yang tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Lautan petir menghantam kabut hitam pekat dengan ledakan keras. Namun, itu seperti lumpur yang jatuh ke laut, dan sebenarnya terkorosi seluruhnya oleh kekuatan kabut. Bocah, cepat pergi. Saya tidak akan bisa bertahan lama. Suara cemas Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Mendengar ini, tatapan Zua Wen mengeras. Dia memeluk wanita muda itu dalam pelukannya dan menginjak kehampaan. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dia bergegas menuju bukaan di atas lautan petir. Di luar lautan petir, mata Kiyu Lao dipenuhi amarah. Dia melawan dopel ganger itu dengan sekuat tenaga. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada wanita muda bertelanjang kaki itu, dia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab yang besar. Pada saat itu, ketika para petinggi menyalahkannya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimanapun juga, identitas wanita muda itu terlalu istimewa. Jika Nona mati, aku akan menghancurkan rumah guamu sepenuhnya. Sialan kau, Feng Lei abadi. Kiyu Lao menginjak kehampaan, terus-menerus menggunakan gerakan mempesona untuk menyerang si dopel ganger, dan dia mengutuk dengan kasar. Gemuruh. Saat suara Kiyu Lao turun, suara keras tiba-tiba terdengar dari jauh. Dia segera menoleh untuk melihat, dan sedikit rasa tidak percaya tiba-tiba muncul di matanya. Ini karena dia melihat Zuhaun sedang menggendong wanita muda itu, dan dia tiba-tiba merobek lautan penghalang petir. Dia bergegas menuju pintu masuk istana dengan kecepatan kilat. Bocah ini benar-benar bisa menembus lautan petir si dopel ganger. Dia jelas hanya berada di alam raja manusia. Bagaimana dia melakukannya? Kiyu Lao tertegun sejenak, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Istana Kekaisaran adalah tempat yang penting. Jangan masuk tanpa izin. Melihat Zuhaun mendekati istana Kekaisaran lagi, si kembaran menjadi kasar lagi. Dia melambaikan tangan kanannya yang besar, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menembak ke arah Zuhaun. Berengsek! Orang ini benar-benar seperti hantu. Bukankah itu baru saja memasuki istana Kekaisaran? Kenapa dia begitu gelisah? Sepertinya aku harus bergantung pada hal itu. Melihat sambaran petir di belakangnya, Zuhaun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Setelah mengumpat beberapa kali, Zuhaun tiba-tiba menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan tablet Giyok. Kata, teleportasi, terukir di tengah tablet Giyok. Tablet Giyok ini adalah, tablet teleportasi, yang diberikan Lin Xuanzong sebelum dia pergi. Meskipun tablet ini hanyalah harta karun spiritual tingkat menengah, tablet ini memiliki kemampuan teleportasi yang unik. Nilainya jauh melebihi harta karun spiritual tingkat menengah, dan itu benar-benar sebanding dengan harta karun spiritual tingkat tinggi. Lagi pula, efek tablet ini adalah berteleportasi ke tempat manapun dalam jarak seribu kaki dalam sehari. Memikirkan hal ini, Zuhaun tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, Yuan Power tiba-tiba mengalir ke teleport tablet di tangannya. Tablet teleportasi memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan Zuhaun terbungkus dalam bola cahaya. Kemudian, Zuhaun langsung menghilang dari tempatnya. Ketika Zuhaun muncul kembali, dia sudah berdiri di pintu masuk istana. Pada saat ini, tidak hanya Kiyulao yang tercengang, tetapi bahkan avatar ilusinya pun tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda itu bisa berteleportasi. Selanjutnya, Kiyulao dan avatar ilusi itu menatap kosong ke arah pemuda di pintu masuk. Dia mengambil langkah maju dan menghilang dari pintu masuk. Kiyulao tertegun beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa gadis bertelanjang kaki itu masih berada di tangan Zuhaun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan ingin mengikuti di belakang Zuhaun ke dalam istana. Namun, avatar bayangan virtual secara alami tidak akan membiarkan Kiyulao lewat begitu saja. Ledakan. Avatar bayangan virtual hanya membutuhkan satu pukulan untuk mendorong mundur Kiyulao. Di bawah serangan kuat avatar bayangan virtual, Kiyulao hanya bisa menghindari serangan itu untuk sementara. Dia memandang istana di belakangnya dengan tatapan sedikit enggan. Setelah memasuki istana, ada lorong yang agak dalam. Setelah masuk, Zuhaun menghela nafas lega. Saat dia hendak berbicara, sebuah tangan seperti batu Giyok tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, tangan seperti batu Giyok itu dengan keras menghantam dada Zuhaun. Karena lengah, Zuhaun langsung terkena tangan seperti batu Giyok itu. Dengan suara, wah, dia memuntahkan seteguk darah. Dia bersandar ke dinding dan menatap dingin ke arah gadis di depannya. Akhirnya mau melepaskan. Gadis itu melambaikan tangannya yang seperti batu Giyok. Kakinya yang seperti batu Giyok menginjak teratai merah dan perlahan melayang ke udara. Dia menatap dingin pemuda di depannya. Di kedalaman mata indahnya, bahkan ada jejak niat membunuh. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana pemuda di depannya dengan kasar memeluk tubuh halusnya, hati gadis itu sudah dipenuhi rasa malu dan marah. Jika bukan karena situasinya kritis, dia tidak akan mengirimkan telapak tangannya begitu saja. Dia akan langsung mengambil nyawa pemuda itu. Uhuk-uhuk, luka dalam gadis itu jelas sangat serius. Setelah melepaskan diri dari Zuawan, dia benar-benar batuk seteguk darah lagi. Tubuh halusnya sedikit gemetar dan roboh ke dinding lorong. Dia memandang pemuda di depannya dengan agak hati-hati. Sambil mengangkat bahunya, Zuawan menatap gadis di depannya dengan agak tak berdaya. Lalu, dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan ramuan berwarna zamrut. Dia melemparkannya kepada gadis itu dan berkata, kamu masih berusaha menjadi berani setelah menderita luka serius seperti itu. Ramuan ini disebut ramuan pemelihara jiwa. Itu dimurnikan dari rumput pemeliharaan jiwa tingkat 4. Itu harusnya bisa meringankan cederamu sampai batas tertentu. Setelah menerima ramuan pemelihara jiwa, gadis itu sedikit mengernyit. Matanya berkedip, tapi dia tidak memakan ramuan itu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Zuawan di depannya. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Kematianmu tidak menguntungkanku sama sekali. Untuk bisa memiliki ahli Kaisar Realem sebagai pengawal, identitas Anda jelas tidak biasa. Jika kamu mati di sini, meskipun aku mendapatkan harta karun di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa meninggalkan gua. Lagi pula, sesepu Kaisar Realem di luar tidak akan membiarkanku pergi. Zuawan merentangkan tangannya dan berkata dengan nada yang agak nakal. Mendengar kata-kata tersebut, mata gadis itu akhirnya bergerak. Dia dengan dingin berkata, kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali ini saja. 235. Setelah menelan pil peningkatan energi, gadis muda itu merasakan arus hangat mengalir melalui perutnya. Arus hangat ini beredar melalui delapan meridiannya yang luar biasa dan di bawah pengaruh arus hangat ini, perasaan lemah di tubuhnya perlahan menghilang. Kilatan muncul dari mata indahnya. Wanita muda itu tidak menyangka bahwa pil bergizi yuan yang diberikan Zuawan kepadanya akan memiliki efek yang begitu ajaib. Di bawah pengaruh pil bergizi yuan, meskipun luka di tubuhnya masih cukup serius, luka tersebut jauh lebih baik daripada kondisi lemah dan tidak berdaya sebelumnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan meminum pil seperti itu. Sepertinya kamu mendapat banyak hal di gua ini. Merasakan kehangatan yang semakin meluas di tubuhnya, gadis itu perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Zuawan tersenyum dan menoleh untuk melihat lorong dalam di depannya. Dia berkata dengan lemah, Avatar Dewa Kaisar Fenglei sedang menunggu di luar. Saya khawatir kita tidak bisa keluar. Satu-satunya pilihan kita adalah memasuki aula. Namun, istana ini adalah rumah Kaisar Fenglei. Saya khawatir ini penuh bahaya. Kita harus menggabungkan kekuatan untuk menyelami lebih dalam. Bagaimana menurut Anda, Nona? Zuawan menoleh untuk melihat gadis itu. Mengangguk sedikit, gadis muda itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Sekarang kita adalah semut di jalur yang sama, kita harus bergandengan tangan. Juga, namaku Muceng Sui. Anda dapat memanggil saya dengan nama saya. Setelah lengah, keduanya dengan cepat membentuk aliansi. Bagaimanapun, istana ini sangat luas dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya. Pada saat ini, memiliki satu orang lagi sama dengan memiliki satu kekuatan lagi. Pergi. Keduanya saling memandang sebelum berubah menjadi dua sosok ilusi yang menghilang ke dalam terowongan dan bergegas menuju akhir. Di ujung lorong, ada sebuah pintu perunggu besar. Namun, pintu perunggu ini tidak terkunci. Melihat pintu perunggu yang setengah tertutup, Zuawan dan Muceng Sui menyipitkan mata. Sebuah firasat tak terduga muncul di hati mereka. Pintu perunggu sudah dibuka. Mungkinkah seseorang telah memasuki istana ini? Namun, selain kami berdua, hanya ada penatua kiyu yang masih terjebak di luar. Mungkinkah ada orang keempat? Ekspresi Zuawan berubah saat dia berbisik dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Muceng Sui, yang berada di sampingnya, juga mengerutkan kening. Bahkan dia tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Jika istana ini benar-benar diambil oleh orang lain, bukankah itu berarti semua yang ada di dalamnya telah dijarah? Seharusnya itu tidak mungkin. Bagaimanapun, jalan menuju kediaman ilahi guntur angin dibuka oleh penatua kiyu sendiri. Tidak mungkin untuk menghindari deteksi penatua kiyu dan memasuki kediaman ilahi guntur angin terlebih dahulu. Oleh karena itu, pintu perunggu besar ini seharusnya sudah dibuka oleh seseorang sejak lama. Lihat celah pintunya, ada lapisan debu tebal. Yang jelas, pintu ini sudah lama tidak ditutup. Zuawan terkejut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan memang ada lapisan debu tebal di celah pintu. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita datang ke sini tanpa alasan. Saya tidak menyangka seseorang telah mencapai olah ini sebelum kita. Karena kita sudah sampai di sini, kita harus masuk dan melihatnya. Muceng Sui menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara saat dia dengan enggan mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, dia terbang melewati pintu. Di depan pintu perunggu besar, Zuawan ragu-ragu sejenak sambil menatap Muceng Sui, yang menghilang melalui celah pintu. Dia juga tidak mau pergi begitu saja. Tubuhnya melintas dan dia masuk melalui celah pintu. Setelah dia memasuki pintu perunggu besar, sebuah olah batu yang tenang muncul di hadapannya. Olah batu tidak memiliki banyak dekorasi mewah. Sebaliknya, ini tampak sangat sederhana. Itu kosong dan tidak banyak dekorasi. Mata Zuawan melihat sekeliling dan fokus pada bagian tengah olah batu. Ada peti mati batu besar di sana. Tidak ada penutup pada peti mati batu itu. Sekilas, itu kosong. Bagian dalam olah batu besar itu sebenarnya sangat sederhana dan kasar. Zuawan menebak bahwa barang-barang di dalamnya seharusnya diambil oleh orang yang pertama kali mencapai tempat ini. Sepertinya kita datang ke sini tanpa alasan. Awalnya aku berpikir bahwa aku akan menemukan simbol suci guntur angin setelah memasuki tempat ini. Saya tidak menyangka seseorang akan mengalahkan saya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Sudut mulut Zuawan tanpa sadar bergerak-gerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah saat dia melihat olah batu yang kosong dan terpencil di sekitarnya. Mu Cheng Sui, yang berdiri di depan, tidak mengungkapkan sedikitpun kekecewaan di wajahnya. Sebaliknya, sedikit kegembiraan melintas di matanya yang berair. Kaki Mu Cheng Sui yang seperti batu giok dengan ringan menginjak teratai merah dan perlahan melengkapi. Layang ke tengah olah besar, di atas peti mati batu yang tidak memiliki penutup. Dia dengan lembut mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan gelombang Yuan Power segera melonjak keluar. Dengan suara keras, peti batu besar itu mulai runtuh sedikit demi sedikit di bawah kekuatan Yuan. Alis Zuawan terjalin erat saat dia melihat Yuan Power yang melonjak di tubuh Mu Cheng Sui. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan tingkat budidaya Mu Cheng Sui. Sekarang setelah dia menampilkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, Zuawan menemukan bahwa auranya sebenarnya jauh lebih kuat daripada aura linju. Jelas sekali bahwa tingkat kultifasinya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Mungkin karena kekuatan Qiyu Lao terlalu mengejutkan, Zuawan sebelumnya mengabaikan kekuatan Mu Cheng Sui sendiri. Sekarang dia merasakan aura ahli alam kaisar tertinggi di dalam tubuhnya, ekspresi Zuawan mau tidak mau berubah sedikit. Bagaimanapun, Mu Cheng Sui seumuran dengan Zuawan. Dia baru berusia sekitar 16 tahun, tetapi tingkat kultifasinya telah mencapai alam kaisar tertinggi. Tampaknya wanita ini tidak hanya memiliki latar belakang yang menakutkan, tetapi bakatnya sendiri juga sangat mengejutkan. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya terkelupas lapis demi lapis dari peti batu. Kemudian, cahaya kemasan muncul dari pecahan peti mati batu. Setelah itu, bola emas ukuran telapak tangan melayang di udara. Mata Mu Cheng Sui berbinar saat dia menatap bola emas yang melayang di udara. Dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya tebakan Qiyu Lao Benar. Saint Origin dari Divine Monarch Wind Thunder sebenarnya tersembunyi di dalam peti batu. Meski aku tidak mendapatkan simbol suci guntur angin kali ini, bisa mendapatkan asal suci dari Raja Ilahi Guntur Angin sudah dianggap sebagai hasil panen yang luar biasa. Wajah Zhuawan menunjukkan sedikit keraguan ketika dia mendengar kata-kata Mu Cheng Sui. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut Saint Origin. Namun, saat dia merasa bingung, suara Xiao Hei terdengar di benaknya, itu sebenarnya Saint Origin. Aku tidak pernah berpikir bahwa Divine Monarch Wind Thunder akan benar-benar meninggalkan Saint Origin di peti matinya sendiri. Dia cukup licik. Xiao Hei, apa itu Saint asal? Zhuawan buru-buru bertanya ketika dia mendengar Xiao Hei berbicara. Saint Origin sebenarnya adalah intisari dari seorang Saint. Pada saat yang sama, ia juga merupakan sumber dari kekuatan seorang Saint. Terus terang, itu setara dengan dantian seorang kultifator. Ia dapat terus-menerus memberikan kekuatan tanpa akhir kepada seorang Saint. Hal semacam ini merupakan suplemen yang bagus bagi beberapa kultifator di alam suci, tetapi ini seperti racun bagi kultifator di bawah alam suci. Bagaimanapun juga, seorang suci sudah berbeda dari seorang kultifator biasa. Saint Origin mengandung kekuatan seorang Saint. Itu adalah kebenaran dari hukum langit dan bumi. Jika seorang kultifator di bawah Saint Realm menyerap Saint Origin, dia tidak akan mampu menahan dampak hukum langit dan bumi, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Melihat wajah bahagia gadis kecil ini, tampaknya kekuatan di belakangnya pastilah seseorang yang telah mencapai alam suci. Saint Origin ini seharusnya digunakan oleh orang itu. Ketika Blackie mengatakan ini, ada sedikit rasa takut di suaranya. Ketika Zuawan mendengar ini, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Tampaknya Saint Origin ini tidak berguna baginya. Dia hanya bisa melihatnya tapi tidak bisa menyentuhnya. Begitu dia menggunakannya, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Tuan Muda Zuo, ini Saint Origin. Hanya orang suci yang bisa menyerapnya. Hal semacam ini tidak berguna bagi Anda, tetapi sangat berguna bagi orang yang lebih tua. Anda tidak akan bertengkar dengan saya untuk hal ini, kan? Sambil memegang Saint Origin di tangannya, Mu Chengzui mundur sedikit dan menatap pemuda di depannya dengan sedikit kewaspadaan. Meskipun pemuda di depannya hanya berada di alam Raja Manusia, penampilannya barusan membuat Mu Chengzui harus menganggapnya serius. Apalagi dia belum pulih dari lukanya. Jika Zuawan benar-benar memiliki niat buruk, belum pasti siapa yang akan menang. Oleh karena itu, Mu Chengzui cukup pintar untuk memperkenalkan efek Saint Origin, menunjukkan bahwa benda ini tidak berguna bagi Zuawan. Setelah mendengarkan perkenalan Xiaohei, Zuawan sudah kehilangan minat pada Saint Origin. Dia merentangkan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Saya juga tahu tentang Saint Origin. Benda ini merupakan suplemen yang bagus untuk seorang Saint, namun sangat beracun bagi para kultifator yang berada di bawah Saint Realem. Aku tidak akan mencari kematian dengan memperjuangkan hal ini. Mata indah Mu Chengzui bersinar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Zuawan mengetahui tentang penggunaan Saint Origin. Bagaimanapun, orang suci sangatlah langka di benua armor surgawi. Sebagian besar orang yang mengetahui tentang Saint Origin adalah kekuatan besar atau pusat kekuatan puncak. Namun, pemuda di depannya ini memiliki latar belakang yang rendah dan kekuatannya bahkan lebih kecil lagi. Tanpa diduga, dia tahu tentang Saint Origin. Hal ini membuat Mu Chengzui merasakan sedikit kejutan dan rasa ingin tahu di hatinya. Meski pemuda di depannya terlihat biasa saja, dia bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari waktu ke waktu. Sekarang, dia bahkan tahu tentang Saint Origin yang tidak diketahui orang biasa. Semua hal ini menambah banyak misteri Zuawan di hati Mu Chengzui. Karena tuan muda Zuo tidak ingin memperjuangkan hal ini, Chen Zui akan berterima kasih sebelumnya. Melihat Zuawan benar-benar tidak ingin memperjuangkannya, Mu Chengzui merasa sedikit lega. Dia menangkupkan tangannya dengan sopan ke Zuawan. Dengan lambayan tangannya yang lembut, Zuawan berjalan menuju pecahan peti mati batu. Matanya terfokus pada pecahan di bawah. Dia nyaris lolos dari kematian kali ini dan memasuki Aula dengan susah payah. Jika dia kembali dengan tangan kosong, Zuawan benar-benar tidak mau. Oleh karena itu, dia juga mulai memikirkan tentang pecahan peti mati batu tersebut. Mungkin, dia bisa menemukan sesuatu. Ketika Mu Chengzui melihat Zuawan mulai melihat pecahan peti mati batu, dia tahu bahwa Zuawan benar-benar tidak ingin bertarung demi Saint Origin. Hatinya benar-benar rileks. Dia memasukkan Saint Origin ke dalam tas semestanya dan mulai melihat sekeliling Aula. Jelas sekali, dia memiliki ide yang sama dengan Zuawan untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang bagus. Anak laki-laki, balikkan kerikil di sebelah kiri Anda. Tampaknya ada beberapa tulisan di sana. Saat Zuawan dengan hati-hati melihat pecahan peti mati batu, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Sedikit terkejut, Zuawan tidak ragu-ragu dan langsung membalikkan kerikil di sebelah kirinya. Dia melihat sebenarnya ada tulisan kecil yang terukir di dasar kerikil. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat menemukannya. Hanya orang abnormal seperti Xiaohei dengan divine sense yang kuat yang dapat menemukan kerikil yang tidak mencolok ini di antara banyak kerikil lainnya. Zuawan dengan hati-hati melihat ke sekeliling Aula. Setelah mengetahui bahwa Mu Chengzui sedang melihat ke dinding, dia menghela nafas ringan dan menatap tulisan di kerikil, simbol suci guntur angin tidak ada di sini. Simbol itu diam-diam tersembunyi di peta rumah gua. 236. Menyipitkan matanya, Zuawan mengepalkan tangan kanannya, dan kerikil di tangannya langsung hancur. Setelah memastikan bahwa Mu Chengzui tidak mengetahui kelainannya, Zuawan berbisik, sepertinya simbol suci guntur angin tidak ada di sini. Simbol suci guntur angin pasti menyembunyikannya di tempat lain. Karena rahasianya ada di peta rumah gua, pasti ada petunjuk di peta. Sepertinya kami tidak datang ke sini dengan tangan kosong kali ini. Suara Xiaohei perlahan terdengar di benaknya. Iya, tidak nyaman mengeluarkan peta di sini. Saya akan mempelajari petanya setelah saya keluar dari gua. Saya harap petanya tidak mengecewakan saya. Mengepalkan tangannya, Zuawan dipenuhi dengan antisipasi. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa simbol suci angin guntur itu. Saat Zuawan tenggelam dalam pikirannya, Allah tiba-tiba bergetar hebat. Warna kulit Zuawan berubah drastis. Dia menoleh untuk melihat Mu Chengzui, yang tidak jauh dari sana, dan melihat bahwa Mu Chengzui juga memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Namun, ada penyok batu seukuran telapak tangan di dinding di depannya. Mekanisme Ekspresi Zuawan sedikit berubah saat dia merasakan Allah bergetar. Mu Chengzui juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan memicu mekanisme tersebut hanya dengan menyentuh dinding dengan santai. Tidak baik, gerbang perunggu akan segera ditutup. Mata Zuawan tajam, dan dia bisa melihat gerbang perunggu di kejauhan perlahan menutup. Suara mendesing. Wajah Zuawan dan Mu Chengzui langsung berubah. Keduanya segera menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju pintu perunggu. Sayangnya, jarak antar pintu perunggu itu terlalu kecil. Dalam sekejap mata, itu tertutup sepenuhnya. Berengsek! Melihat pintu perunggu yang tertutup sepenuhnya, Zuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mu Chengzui, yang berada di sampingnya, semakin mengerutkan kening. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke Zuawan dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada jalan lain. Sekarang kita hanya bisa bergabung dan melihat apakah kita bisa membuka pintu ini. Menggelengkan kepalanya sedikit, Zuawan berkata dengan agak tak berdaya. Aku khawatir idemu tidak akan berhasil. Namun, Mu Chengzui menggelengkan kepalanya dan berjalan ke gerbang perunggu. Dia membelai ukiran di gerbang dan berkata, gerbang perunggu ini terbuat dari meteorit. Gerbang ini sangat keras sehingga dapat menahan serangan kekuatan penuh dari seorang pejuang alam kekuasaan kekaisaran. Sekalipun kekerasannya telah menurun seiring berjalannya waktu puluhan ribu tahun, itu tetap bukanlah sesuatu yang bisa kita hancurkan. Ekspresi Zuawan langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang ketika dia mendengar ini. Dia baru saja menemukan jejak petunjuk tempest Saint Talisman, namun sekarang dia malah terjebak di dalam aula. Mungkinkah kegembiraan yang luar biasa menghasilkan kesedihan? Merasa suara gemerisik, seperti angin yang bertiup melalui dedaunan, tiba-tiba terdengar. Selanjutnya, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Aula yang awalnya tampak kuno sebenarnya telah menghilang. Ruang di sekitarnya telah terdistorsi, sehingga mustahil membedakan utara dan selatan. Kabut merah muda perlahan menyebar dan menutupi seluruh ruangan. Di saat yang sama, aroma manis menyertai kabut merah muda. Itu terus-menerus memenuhi seluruh ruangan, menyebabkan orang mengeluarkan air liur saat menciumnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aula itu tiba-tiba menghilang? Mungkinkah itu pembatasan formasi? Memikirkan hal ini, ekspresi Zwa Wen tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Terakhir kali dia bertarung demi kuali langit terbakar sembilan roda, dia terjatuh ke dalam batasan formasi. Pada saat itu, jika Lu Yuan Hua tidak menggunakan formasi asal peringkat 4 dan kekuatannya tidak meningkat pesat, mereka mungkin akan terjebak dalam pembatasan formasi. Oleh karena itu, Zwa Wen pusing ketika menghadapi pembatasan formasi ini. Anak laki-laki, pembatasan formasi ini sangat tidak biasa. Ini sebenarnya semacam formasi ilusi. Kalau tidak salah, formasi ini seharusnya adalah formasi dupa ekstasi yang terkenal. Hei hei, pembatasan formasi ini sangat berbahaya. Begitu Anda jatuh ke dalamnya, itu seperti jatuh ke dalam kutukan abadi. Xiao Hei telah muncul di bahu Zwa Wen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Formasi dupa ekstasi, mungkinkah lebih kuat dari formasi 18 patung batu raksasa? Mendengar kata-kata Xiao Hei, Zwa Wen memiliki firasat buruk di benaknya. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Formasi dupa ekstasi ini jauh lebih kuat dan berbahaya daripada 18 patung batu raksasa. Terus terang, jika seorang praktisi seni bela diri kuno jatuh ke dalam pembatasan formasi ini, dia akan terbakar nafsu. Akan ada berbagai macam ilusi di dalamnya, membawa praktisi seni bela diri kuno ke jurang yang lebih dalam. Jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, mudah untuk menurutinya. Pada akhirnya, esensi tubuh akan diserap oleh pembatasan formasi ini, membuat kekuatan pembatasan formasi semakin kuat, kata Xiao Hei dengan sungguh-sungguh. Zwa Wen merasa kedinginan. Pembatasan formasi ini memang berbahaya seperti yang dikatakan Xiao Hei. Hal tersebut justru menimbulkan keinginan tubuh manusia untuk menciptakan ilusi. Terlebih lagi, yang membuat Zwa Wen semakin ketakutan adalah pembatasan formasi ini akan menyerap esensi praktisi seni bela diri kuno untuk meningkatkan kekuatannya. Pembatasan formasi yang sangat berbahaya. Tampaknya Tuan Dewa Fenglei bukanlah orang yang baik. Dia benar-benar memasang pembatasan formasi yang tidak senonoh di dalam gua, kata Zwa Wen tanpa berkata-kata saat tubuhnya bergetar. Di zaman kuno, Tuan Dewa Fenglei adalah orang yang tidak baik atau jahat. Dia bahkan lebih eksentrik dan tidak berpegang pada satu pola. Tidak aneh baginya untuk memasang pembatasan formasi di gua tempat tinggalnya. Namun, jika Anda ingin mendobrak pembatasan formasi ini, Anda harus menjaga pikiran Anda tetap stabil. Selama bisa bertahan selama tiga hari, pembatasan formasi ini akan hilang karena tidak bisa mendapatkan esensinya. Saat Xiao Hei berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan kabut hitam tiba-tiba berubah menjadi jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang dimasukkan dengan padat ke titik aku pun Tuan Zwa Wen. Jika kamu ingin tetap terjaga, kamu hanya bisa melakukannya dengan rasa sakit yang menyayat hati. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Raja Naga ini pertama-tama akan menggunakan jarum hitam untuk menutup semua titik aku puntur di tubuh Anda. Jika pikiran Anda tidak jernih, jarum hitam di titik aku puntur Anda akan bergetar dan menstimulasi saraf Anda, yang dapat menjaga kesadaran Anda secara luas. Oleh karena itu, anak muda, kamu harus bekerja keras untuk bertahan selama tiga hari. Saya akan tidur dulu. Xiao Hei menguap malas dan tertidur di bahu Zwa Wen, yang membuat Zwa Wen memutar matanya. Kabut merah muda menjadi semakin tebal, dan aroma manis di udara menjadi semakin memikat. Tenggorokan Zwa Wen tanpa sadar bergerak-gerak. Di bawah rangsangan ganda dari kabut dan aroma, mata Zwa Wen menjadi sedikit kabur. Tiba-tiba, tawarnya yang tak terhitung jumlahnya, seperti orioles, terdengar di telinganya. Di sekitar kabut merah muda, beberapa sosok tinggi mulai bermunculan. Menyipitkan matanya, Zwa Wen akhirnya melihat wajah sebenarnya dari sosok-sosok tersebut. Ia melihat tiga wanita cantik berpakaian istana dengan rambut diikat seperti air terjun. Wanita itu memiliki bibir merah dan gigi putih. Kulit mereka lebih putih dari salju, dan terdapat bintik-bintik merah muda di kulit mereka yang seputih salju, seperti bunga sakura yang bertebaran di salju. Ketiga wanita muda berpakaian istana itu sangat cantik. Kecantikan mereka tak tertandingi. Mata berair mereka menunjukkan kelembutan yang memabukkan, menyebabkan orang tanpa sadar tenggelam ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Meskipun ketiga wanita muda yang mengenakan pakaian istana sangat cantik, masih ada kesenjangan antara mereka dan kecantikan iblis Muceng Shui. Meskipun mata Zwa Wen berkedip-kedip di bawah pengaruh kabut merah muda, dia masih mampu mempertahankan tingkat konsentrasi tertentu. Setelah melihat kecantikan Muceng Shui yang seperti peri, Zwa Wen secara alami memiliki tingkat penolakan tertentu terhadap wanita cantik. Mengambil napas dalam-dalam, Zwa Wen diam-diam duduk bersila di tanah. Dia bahkan tidak melihat godaan dari tiga wanita cantik berpakaian istana. Tawa menggoda di telinganya menjadi semakin jelas. Dia melihat tiga wanita cantik berpakaian istana mengeluarkan suara menggoda, menyebabkan kelopak mata Zwa Wen bergerak-gerak tanpa sadar. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Namun, ini hanyalah permulaan. Ketika ketiga wanita cantik berpakaian istana melihat Zwa Wen tidak bergerak, mata mereka yang berair langsung menatap dengan kesal ke arah Zwa Wen. Kemudian, mereka mulai membuka pakaian. Suara-suara di telinganya menjadi lebih sering. Nafas Zwa Wen tiba-tiba menjadi tergesa-gesa, dan matanya menjadi sangat merah. Saat Zwa Wen hampir kehilangan akal sehatnya, jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya di titik akupuntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba berdengung. Rasa sakit yang menyayat hati tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Rasa sakit seperti ini seperti ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Segera, Zwa Wen, yang hampir kehilangan akal sehatnya, sadar kembali. Berengsek, Xiao Hei, ini terlalu sengit. Saya tidak menyangka ini akan begitu menyakitkan. Biarpun aku sedang bersemangat, di bawah rasa sakit seperti ini, rasa sakit itu seharusnya sudah padam sepenuhnya. Pada saat ini, Zwa Wen, yang sudah sadar, diam-diam bersuka cita. Jika dia kesurupan sekarang, dia takut dia benar-benar dalam bahaya. Untungnya, jarum hitam Xiao Hei mengingatkannya. Jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak di titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Setiap kali Zwa Wen hendak mengalami kesurupan, jarum hitam itu akan dengan keras menembus titik akupunturnya dan menstimulasi sarafnya, menyebabkan Zwa Wen langsung bangun. Oleh karena itu, dia terus-menerus berpindah-pindah antara kesurupan dan terjaga. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Dalam dua hari ini, Zwa Wen telah menahan rasa sakit yang luar biasa karena ribuan jarum menusup jantungnya. Ada beberapa kali dia hampir pingsan karena kesakitan. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, intensitas halusinasi menjadi semakin intens. Namun, Zwa Wen masih mengandalkan kemauannya yang kuat untuk menanggungnya dengan kuat. Saat ini, seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Keringat dingin ini disebabkan oleh jarum hitam yang menusup titik akupunkturnya. Ini benar-benar susunan yang menakutkan. Bahkan jika kemauan seseorang lebih kuat, akan sulit untuk bertahan selama tiga hari dalam susunan ini. Jika bukan karena jarum hitam yang menembus titik akupunktur saya, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan selama sehari. Selama saya bisa bertahan satu hari lagi, saya akan mampu memecahkan susunan ini. Dadanya terus naik dan turun saat Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat. Gemerisik-gemerisik. Suara langkah kaki perlahan terdengar dari belakangnya. Kemudian, Zwa Wen dapat dengan jelas mendengar suara nafas tergesa-gesa yang tidak dapat ditahan. Apakah ini trik yang sama lagi? Sepertinya susunan dupa ekstasi ini bukanlah sesuatu yang baru. Merasakan nafas yang tergesa-gesa dan rangan yang tidak jelas di belakangnya, Zwa Wen dengan dingin tertawa dan duduk di tanah tanpa bergerak. Dia sama sekali tidak peduli dengan gerakan di belakangnya. Namun, tanpa diduga, sepasang tangan seperti batu giyok yang diukir indah tiba-tiba meraih leher Zwa Wen dan memeluknya erat dari belakang. Udara panas seperti anggrek berhembus lembut ke leher Zwa Wen, menyebabkan rasa mati rasa yang aneh. Halusinasi seharusnya tidak bisa menyentuhku. Bagaimana mungkin? 237. Mata musim gugur yang seperti air, hidung yang mancung, alis yang sedikit terangkat, dan rambut hitam yang tersebar seperti air terjun. Bukankah wanita muda cantik yang masuk ke matanya adalah Mu Cheng Sui? Namun, pada saat ini, Mu Cheng Sui tidak lagi memiliki ketenangan dan ketidakpedulian aslinya. Matanya yang jernih telah digantikan oleh tatapan mabuk dan berapi-api. Mulut kecilnya yang berwarna merah ceri terbuka sedikit saat erangan samar terdengar perlahan. Udara panas yang berbau anggrek dan mus keluar dari mulut kecilnya yang berwarna merah ceri dan berhembus ke leher Zwa Wen, menyebabkan dia merasakan gelombang mati rasa. Sepasang tangan seperti akar teratai tiba-tiba melingkari leher Zwa Wen. Tubuh Mu Cheng Sui yang tampaknya tanpa tulang bagaikan ular air saat dia menerkam kepelukan Zwa Wen. Aroma samar menyerang lubang hidungnya. Ledakan. Aroma manis seperti embun itu seperti sumbu yang menyalakan bahan peledak, menyebabkan mata Zwa Wen langsung memerah dan napasnya menjadi lebih berat. Zwa Wen, jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan mengambil nyawamu saat aku bangun. Mu Cheng Sui tanpa daya terbaring dipelukan Zwa Wen. Mata musim gugurnya berganti-ganti antara mabuk dan jernih dari waktu ke waktu. Terbukti, Mu Cheng Sui masih mempertahankan sedikitpun rasionalitas dalam arai dupa yang memikat jiwa. Namun, sedikitpun rasionalitas ini seperti sebuah perahu di tengah lautan yang bisa terbalik kapan saja. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut Zwa Wen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Dia lupa bahwa dia bukan satu-satunya yang jatuh ke dalam arai dupa yang memikat jiwa. Ada juga kecantikan tiada taraf seperti Mu Cheng Sui. Nonamu, bukan aku yang menyentuhmu sekarang. Kamulah yang menyentuhku. Menatap tubuh halus yang menggeliat seperti ular air di pelukannya, Zwa Wen dengan paksa menekan dorongan hati dan tertawa getir. Setelah mendengar ini, wajah cantik Mu Cheng Sui yang seperti porselen langsung memerah, dan kulit seputih saljunya berubah menjadi merah tua yang memikat. Meskipun dia ingin mempertahankan rasionalitasnya, kekuatan dupa memikat jiwa semakin kuat. Meskipun kepribadian Mu Cheng Sui acu tak acu, dia tidak bisa menahan godaan dupa memikat jiwa dan akhirnya menyerah padanya. Fakta bahwa dia mampu bertahan dalam formasi ini selama dua hari sudah menunjukkan betapa kuatnya kemauan wanita ini. Namun, kekuatan seseorang ada batasnya, apalagi kemauan yang lemah. Jadi pada hari ketiga, Mu Cheng Sui akhirnya jatuh ke dalam perangkap ekstasi Inchen Searai. Di bawah bimbingan barisan, dia menemukan lokasi Zua Wen yang mengarah ke pemandangan saat ini. Mu Cheng Sui tidak menjawab, di bawah rangsangan intens dari kabut merah muda, dia akhirnya menyerah sepenuhnya. Merasakan tubuh halus yang terus-menerus menggeliat dalam pelukannya, rasionalitas terakhir di mata Zua Wen akhirnya runtuh. Saat Zua Wen hendak menerkam wanita muda dalam pelukannya, ratusan jarum hitam di titik akupunkturnya tiba-tiba berdengung serempak. Rasa sakit yang menyayat hati dan hebat sekali lagi menarik Zua Wen kembali ke dunia nyata. Meninggal dunia. Kerudung wanita muda itu langsung terkoyak, memperlihatkan kulit kremnya. Saat ini, kulitnya yang seputih salju telah berubah menjadi merah tua, dan aroma seperti anggrek menjadi semakin kaya. Raungan seperti binatang keluar dari tenggorokannya. Dahi Zua Wen dipenuhi keringat dingin, dan butiran besar keringat mengalir di wajahnya, membentuk lapisan air tebal di tanah. Pada saat ini, Zua Wen terus-menerus mondar-mandir antara kesenangan yang luar biasa dan rasa sakit yang luar biasa. Di satu sisi ada rasa sakit yang menyayat hati karena sepuluh ribu jarum, dan di sisi lain ada daya pikat seorang wanita cantik. Pochi Di bawah rangsangan dari dua kontradiksi ini, Zua Wen akhirnya memuntahkan setegup darah, dan ekspresinya menjadi sangat putus asa. Berengsek, aku sudah bertahan selama dua hari, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa bertahan bahkan di hari terakhir ini. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya. Zua Wen hanya menutup matanya, dan dengan paksa menekan dorongan hati, memaksa dirinya untuk tenang. Waktu berlalu menit demi menit. Saat Zua Wen menanggung siksaan ini, perasaan sejuk tiba-tiba datang dari titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Kemudian, rasa sakit yang menyayat hati meredah seperti air pasang, dan Zua Wen tiba-tiba merasakan rasa sejuk di titik akupuntur di sekujur tubuhnya menjadi lebih jelas, seolah-olah air es telah dituangkan ke titik akupuntur tersebut. Ledakan Suara pelan teredam terdengar dari dalam tubuh Zua Wen. Zua Wen hanya merasa seluruh tubuhnya menjadi sangat rileks saat ini. Membuka matanya dengan hampa, Zua Wen merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Perasaan kenyang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengejutkan Zua Wen di dalam hatinya. Aku benar-benar berhasil menembus panggung Raja Bumi. Zua Wen berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya sambil mengepalkan tangannya. Meskipun Arai Dupa yang memikat jiwa sangat berbahaya, jika seseorang dapat menahan susunan ini selama tiga hari, maka susunan ini akan benar-benar rusak, dan esensi yang diserap oleh susunan ini akan ditransfer ke tubuh orang yang merusak susunan tersebut. Karena kamu mampu bertahan selama tiga hari, kamu secara alami menerima semua esensi dari susunan ini, jadi wajar jika kamu dapat menerobos. Xiao Hei dengan malas menguap di bahunya dan tertawa nakal. Mendengar ini, Zua Wen sedikit senang, dan dengan lembut bergumam, sepertinya terjebak dalam Arai Dupa yang memikat jiwa bukanlah hal yang buruk, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Xiao Hei tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman sedih, dan mencibir ke arah dada Zua Wen sambil berkata, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus, kecantikan kecil itu masih tergeletak di pelukanmu. Melihat wanita muda acak-acakan di pelukannya, sudut mulut Zua Wen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Pada saat ini, pakaian Mu Cheng Sui hampir robek berkeping-keping, dan lebih dari separuh kulit seputih saljunya terlihat, terlihat sangat memikat. Pada saat ini, Mu Cheng Sui seperti anak kucing kecil yang malas, meringkuk di pelukan Zua Wen, dan tertidur lelap. Pada saat ini, hidung indahnya yang seperti batu giok membuka dan menutup secara berirama, tampak tenang dan tenteram. Jelas sekali, arai dupa yang memikat jiwa telah menyebabkan kerusakan besar pada Mu Cheng Sui, dan begitu susunannya rusak, dia benar-benar tertidur lelap. Melihat pemandangan yang begitu indah dalam pelukannya, Zua Wen hanya bisa menatap kosong. Mu Cheng Sui pada awalnya adalah tipe wanita dengan penampilan tiada taraf dan temperamen yang tak tertandingi. Ketika pria manapun bertemu dengan wanita cantik seperti itu, dia pasti akan jatuh cinta padanya, dan Zua Wen tentu saja tidak terkecuali. Terlebih lagi, kecantikan tiada taraf saat ini sedang meringkuk di pelukannya, dan tidak peduli betapa mulianya Zua Wen, hatinya menjadi sangat panas. Diam-diam menatap keindahan dalam pelukannya untuk waktu yang lama, Zua Wen tiba-tiba membungkuh, dan dengan lembut mencium bibir merah wanita muda itu, dan berkata dengan lembut, ciuman ini akan menjadi hadiahku karena membantumu memecahkan arai dupa yang memikat jiwa. Merasakan keharuman lembut dan manisnya di bibirnya, di saat yang sama, penampilan cantik wanita kemarin tiba-tiba muncul di benaknya. Jantung Zua Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak beberapa kali, dan dia benar-benar tersentuh oleh wanita ini saat ini. Mungkinkah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Dengan lembut memeluk wanita muda itu dalam pelukannya, Zua Wen linglung untuk beberapa saat. Anak, latar belakang wanita ini sangat besar, dan mungkin kekaisaran King Suan adalah keberadaan seperti semut di depan kekuatan di belakangnya. Bisa dibilang kalian berdua bukanlah orang-orang dari dunia yang sama. Jika ingin bersama, saya khawatir akan sangat sulit. Melihat Zua Wen jatuh ke dalam keadaan linglung, wajah Xiao Hei menunjukkan ekspresi serius yang jarang terjadi. Aku tahu itu. Lagi pula, bisa mendapatkan perlindungan pribadi dari tokoh dikdaya Kaisar Realem sudah menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan di balik Mu Cheng Sui. Memikirkan kekuatan mengerikan Penatua Kiyu, Zua Wen tidak bisa menahan senyum pahit. Mari kita tunggu Mu Cheng Sui bangun dulu. Lagi pula, aku tahu batas kemampuanku sendiri. Mungkin, kali ini kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi setelah kita meninggalkan Aula Besar. Melepas jaketnya, Zua Wen dengan lembut menyampirkannya pada wanita muda dipelukannya, tetapi matanya mengandung sedikit emosi dan sedikit kesedihan. Setelah dengan lembut meletakkan wanita muda itu di tanah, Zua Wen berdiri dan dengan cermat mengamati Aula di sekitarnya. Saat Zua Wen telah memecahkan arai dupa yang memikat jiwa, pintu perunggu juga terbuka. Apa yang Zua Wen tidak sadari adalah ketika dia menutupi tubuh wanita muda itu dengan jaket, bulu mata tipis wanita muda itu bergerak sedikit. Tangannya yang seperti batu giyok yang terbungkus jaket sedikit mengepal, dan dia perlahan membuka matanya. Mata berairnya menatap punggung pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Di kedalaman matanya, bahkan ada sedikit kepahitan yang tersembunyi. Meskipun pikirannya sedikit kacau dalam susunan dupa yang memikat jiwa, dia masih ingat bahwa pemuda di depannya lebih suka menahan rasa sakit dan memuntahkan darah dari luka dalam daripada menyentuhnya. Memikirkan hal ini, wajah wanita muda itu menunjukkan sedikit kemerahan. Jejak emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, memenuhi seluruh hatinya. 15 menit kemudian, Mu Cheng Sui pura-pura bangun. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Mengenakan jaket Zua Wen, dia diam-diam berjalan keluar dari pintu perunggu dan mengikuti jalan menuju luar aula. Zua Wen tidak peduli dengan sikap Mu Cheng Sui saat ini. Sambil tersenyum pahit, dia diam-diam mengikuti di belakang wanita muda itu. Keduanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun saat mereka perlahan berjalan keluar dari lorong. Saat seberkas cahaya bersinar dari dunia luar, Zua Wen menyipitkan matanya. Setelah menyesuaikan diri dengan cahaya, ia mulai mengamati lingkungan luar. Di atas reruntuhan istana yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar, sosok ilusi setinggi beberapa ribu kaki masih ada. Pada saat ini, sosok ilusi itu juga melihat Zua Wen dan Mu Cheng Sui yang muncul di pintu masuk istana. Dengan raungan yang sangat keras, ia langsung menyerang ke arah mereka. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah, tapi Mu Cheng Sui tidak panik. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, dia mengeluarkan Seng Yuan emas dari tas semestanya dan menunjukkannya kepada avatar bayangan. Melihat Seng Yuan, avatar bayangan tiba-tiba terkejut. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Ia berlutut dengan satu kaki dan membungkuk ke arah Seng Yuan dari jauh. Avatar bayangan meraung ke langit sebelum berubah menjadi kilat tak berujung dan menghilang. Aku tidak menyangka avatar dewa guntur angin takut pada Seng Yuan miliknya sendiri. Gumam Zua Wen pada dirinya sendiri sambil melirik avatar bayangan yang menghilang tidak jauh karena terkejut. Wanita muda, apakah kamu baik-baik saja? Segera setelah avatar bayangan menghilang, aliran cahaya melesat dan berubah menjadi lelaki tua berambut putih di pintu masuk aula. Itu adalah Kiyu Tua. Saat ini, wajah Ol Kiyu penuh kecemasan. Kiyu Tua, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya menemukan Seng Yuan ini di aula. Ambil dulu dan berikan kepada ayah ketika kita kembali ke sekte. Seng Yuan ini seharusnya sangat membantu tuan ayah. Namun, saya tidak menemukan simbol suci guntur angin. Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan menyerahkan Seng Yuan di tangannya kepada Ol Kiyu sambil berkata dengan lembut. Ternyata itu Seng Yuan. Kakak, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Meskipun Seng Yuan ini tidak seberharga simbol suci guntur angin, ia tetap merupakan harta yang tak ternilai harganya. Tuan Sekte Guru mungkin akan menghadiahi Anda dengan mahal kali ini. 238. Wajah Mu Cheng Sui tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan. Matanya yang indah menatap ke arah pemuda pendiam di belakangnya sebelum dia tiba-tiba berkata, Elder Kiyu, pergilah ke lautan petir istana Dewa Guntur Angin dan tunggu aku di sana. Sekarang, ada yang ingin saya katakan kepada Tuan Muda Zuo. Kiyu Lao terkejut. Dia sedikit mengernyit saat melirik Zuo Wen dan Mu Cheng Sui. Dia bisa merasakan mereka berdua menjadi sedikit aneh sejak mereka memasuki aula. Namun, Penatua Kiyu tidak mengkhawatirkan keselamatan Mu Cheng Sui. Bagaimanapun, kultifasi Zuo Wen terlalu rendah untuk dia khawatirkan. Menurutnya, dengan kekuatan Zuo Wen, mustahil baginya untuk mengalahkan Mu Cheng Sui. Oleh karena itu, dia mengangguk sedikit dan menghilang dalam aliran cahaya. Begitu Penatua Kiyu pergi, suasana di antara keduanya menjadi sedikit aneh. Saya pergi. Tiba-tiba, Mu Cheng Sui berbalik dan menatap Zuo Wen dengan mata berair. Mata Zuo Wen berkedip saat dia melihat wajah acuh tak acuh namun menakjubkan. Dia tertawa datar dan berkata, Oh, jadi begitu. Inikah yang ingin kamu katakan padaku? Atau itukah yang sedang kamu pikirkan saat ini? Mata Mu Cheng Sui tiba-tiba memancarkan sedikit amarah saat dia bertanya dengan suara yang sedikit keras. Zuo Wen terkejut ketika dia menatap wanita muda yang tiba-tiba menjadi marah. Namun, hatinya dipenuhi dengan senyuman pahit. Kata-kata di dalam hatinya tentu saja tidak seperti itu. Dia sangat ingin wanita muda itu tetap tinggal dan juga sangat ingin mengungkapkan perasaannya padanya. Namun, vaksi di belakang wanita muda itu menyebabkan hati Zuo Wen menjadi sangat ragu-ragu, berkonflik, dan tertekan. Ini karena dia tahu bahwa sangat mustahil bagi mereka berdua untuk bisa bersama. Begitu wanita muda itu pergi kali ini, jejak hubungan menawan antara mereka berdua di aula menghilang bersama angin, Iya, hanya itu yang ingin saya katakan. Zuo Wen menganggup dengan susah payah dan berkata sambil tersenyum pahit. Tepat pada saat ini, angin harum bertiup. Zuo Wen terkejut saat dia merasakan aroma lembut di pelukannya. Muceng Swe tanpa sadar telah melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Wen. Hidung indahnya menempel di leher Zuo Wen saat dia berkata dengan suara lembut, Kamu bisa memutuskan ikatan di aula besar, tapi aku tidak bisa dan aku tidak mau. Kamu bisa saja membawaku sepenuhnya ke dalam dupa ekstasi, tapi kamu tidak melakukannya. Bahkan dengan risiko pendarahan internal, kamu tetap menepati janjimu. Tapi karena kamu benar-benar ingin memutuskan ikatan ini, kenapa kamu menciumku setelah susunan dupa ekstasi dipatahkan? Kata-kata Muceng Swe sangat lembut dan halus, tetapi meledak di hati Zuo Wen seperti guntur. Zuo Wen menatap kaku pada gadis di pelukannya dan berkata sambil tersenyum pahit, Jadi, kamu sudah lama bangun. Kupikir kamu belum bangun saat itu, jadi. Jadi itu hadiah karena melanggar formasi. Tidakkah menurut Anda pahala ini terlalu berat dan berharga. Muceng Swe tiba-tiba menyela kata-kata Zuo Wen. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Zuo Wen dan berkata dengan suara lembut dengan sedikit kebencian. Menatap dalam-dalam pada gadis di pelukannya, mendengarkan kata-katanya yang lembut, mencium aroma lembut dari tubuh halusnya dan menatap mata lembut gadis itu, Zuo Wen tiba-tiba merasa bahwa kekhawatiran di dalam hatinya tidak diperlukan. Karena itu terlalu berharga, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk membayarnya kembali. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuo Wen tiba-tiba membungkuk dan menempelkan bibirnya ke bibir gadis itu. Muceng Swe tidak menolak. Dia menutup matanya dan mengangkat kepalanya untuk menerima ciuman kasar Zuo Wen. Zuo Wen, aku akan menunggumu di Akademi Jiashen. Saya tahu Anda memiliki banyak rahasia dan saya juga yakin Anda memiliki potensi besar. Akan ada hari di mana kamu akan menerobos ke pompong dan menjadi kupu-kupu. Aku menunggu hari di mana kamu bisa menikah denganku dengan cara yang pantas. Ketika Zuo Wen sadar kembali, Muceng Swe sudah melayang pergi. Namun, pikiran Zuo Wen terus-menerus mengingat kata-kata yang diucapkan Muceng Swe sebelum dia pergi, serta bibir merah yang penuh kasih sayang dan manis itu. Muceng Swe, saya, Zuo Wen, bersumpah demi Tuhan bahwa akan ada suatu hari ketika saya akan berdiri di puncak benua. Aku akan merobohkan awan dari sembilan langit dan memetik bintang-bintang dari langit untukmu sebagai mas kawinku untuk menikahimu. Pada saat ini, semangat kepahlawanan Zuo Wen melonjak ke langit saat dia meraung ke arah langit. Suaranya yang nyaring dan jernih sepertinya bergema di seluruh ruangan. Oh, anak muda, kamu cukup heroik. Xiao He menepuk bahu Zuo Wen seperti orang tua. Namun, ekspresinya langsung berubah serius. Namun, Raja Naga ini tidak menyangka bahwa gadis kecil ini sebenarnya berasal dari Akademi Jiasen. Sepertinya ini tidak bertentangan dengan tujuan awalmu. Sedikit menganggupkan kepalanya, Zuo Wen menyeringai. Memasuki Akademi Jiasen adalah tujuan awal kami. Bagaimanapun juga, simbol api es suci yang sebenarnya tersembunyi di sana. Meski begitu, jika kamu ingin masuk Akademi Jiasen, kesulitannya tidak kecil. Anda tidak hanya harus berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan menara vitalitas, tetapi Anda juga harus menonjol. Setelah itu, Anda harus berpartisipasi dalam pertempuran sembilan negara dan mendapatkan tempat pertama. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Jiasen. Oleh karena itu, jalan Anda masih panjang. Xiao He menggenggam tangannya di belakang punggung sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa bodoh. Kalau begitu, tunggu saja. Baik itu pertarungan memperebutkan menara vitalitas atau pertempuran sembilan negara, saya akan memperoleh kemenangan akhir. Siapapun yang menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka. Berbicara sampai di sini, mata Zhuawan bersinar dengan sedikit kekejaman. Dia sudah memutuskan untuk masuk Akademi Jiasen. Maka Raja Naga ini akan menunggu dan melihat penampilanmu dalam dua tahun. Namun, ngomong-ngomong, hal yang paling berharga di sini adalah Sein Origin yang diperolehmu Cheng Sui. Petunjuk simbol guntur angin tersembunyi di peta rumah gua, jadi kami tidak perlu terus tinggal di sini. Xiao Hei berkata dengan malas. En, saatnya berangkat. Begitu dia selesai berbicara, Zhuawan tiba-tiba menginjak kakinya dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, setelah Mu Cheng Sui menggunakan Sein Originnya untuk menghilangkan klon dewa guntur angin, pintu masuk yang semula tersegel ke rumah gua kuno muncul kembali. Karena tiga markuise di prefektur, jadi Lady Starkourt, dan Ruling Sword School adalah lima kekuatan paling kuat di prefektur, sebagian besar kekuatan mengetahui batas kemampuan mereka dan tidak masuk terlalu jauh ke dalam gua. Mereka hanya mencari harta karun di luar gua. Mereka tahu betul bahwa kedalaman rumah gua itu sangat berbahaya. Memasukinya kemungkinan besar nyawa mereka akan terancam. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berhasil memasuki kedalaman, akan sulit bagi lima kekuatan untuk mendapatkan harta karun yang kuat. Oleh karena itu, sebagian besar pasukan meninggalkan rumah gua terlebih dahulu. Sebelum rumah gua disegel, selain dari lima kekuatan, hanya Zhuawan, Mu Cheng Sui, dan Penatua Kiyu yang tersisa di rumah gua. Ruang terbuka di luar rumah gua dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini melihat pusaran hitam di atas ruang terbuka dengan penuh harap. Pusaran ini adalah pintu masuk ke rumah gua kuno. Saat ini, hanya tiga markuise, istana bintang jade Maidan, dan sekte pedang kekaisaran yang belum muncul. Semua orang tahu bahwa harta paling berharga di rumah gua kuno kemungkinan besar akan dibagi di antara lima kekuatan. Mereka sangat ingin melihat hal-hal baik apa yang diperoleh lima kekuatan di rumah gua. Fiuh, pintu masuk ke rumah gua akhirnya dibuka kembali. Meskipun saya tidak tahu mengapa itu ditutup sebelumnya, karena bisa dibuka lagi, kakak ketiga dan penatua link seharusnya bisa keluar dengan selamat. Melihat pusaran di atas langit muncul kembali, putri komando ke-9 menghela nafas lega dengan senyuman santai di wajahnya. Huh, kali ini, ketika kakak keluar, saya akan memintanya membantu saya memberi pelajaran pada Zwawen. Dia sangat sombong. Tidak mudah untuk melepaskannya begitu saja setelah menyakiti orang-orang di rumah markuise Sbaicuan. Melihat pusaran itu muncul kembali, wajah Su Chang juga menjadi rileks. Kemudian, jejak kegelapan muncul di matanya saat dia berbicara dengan suara rendah. Su Chang masih tidak bisa melupakan mata Zwawen yang dingin dan mematikan di rumah gua kuno. Jelas sekali, Zwawen sangat ingin membunuhnya. Jika bukan karena aktifasi harta karun spiritual pelindungnya dan kedatangan putri komando ke-9 yang tepat waktu, dia pasti sudah mati sekarang. Putri komando ke-9 melirik ke arah Su Chang yang muram dengan sedikit ketidakpuasan. Kata-kata dan tindakan Su Chang membuatnya semakin merasa jijik. Dia juga tidak menyangka bahwa pewaris keluarga Marquis Sbaicuan yang bermartabat bisa begitu tercelah. Namun, mendengar kata-kata Su Chang, putri komando ke-9 tidak bisa tidak memikirkan pemuda yang penuh aura penindasan di dalam rumah gua. Bahkan dia tidak menyangka bahwa pemuda tanpa nama, yang kekuatannya hanya berada di alam korporeal yang dapat mengalahkan Su Chang, seorang pejuang di alam raja manusia yang telah mencapai puncaknya. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa Zwawen tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Dia takut dia memiliki kartu truf yang lebih menakutkan di tangannya. Tapi aku belum pernah melihat Zwawen di ruang terbuka. Apakah dia masih di dalam rumah gua? Apakah dia juga masuk jauh ke dalam rumah gua? Putri komando ke-9 melihat sekeliling tetapi tidak menemukan orang yang ingin dia temui. Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Mendengar ini, wajah Su Chang menjadi muram. Dia mencibir dan berkata, bajingan yang melebih-lebihkan dirinya sendiri hanya akan mati jika dia masuk jauh ke dalam rumah gua. Dia memang seekor katak di dasar sumur. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan hanya karena dia memiliki kekuatan? Kenapa dia tidak memikirkan kekuatannya sendiri? Apa hubungannya kekuatannya denganmu? Apakah menurut anda-anda yang dikalahkan dan disakiti oleh Zwawen memenuhi syarat untuk mengkritiknya? Putri komando ke-9 menoleh dan menatap Su Chang dengan dingin. Dia mendengus dengan nada menghina. Mendengar ini, Su Chang tercengang dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak membantah. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan tampak murung. Ledakan. Saat ini, pusaran air di langit tiba-tiba bergetar. Kemudian, dua sosok tiba-tiba melompat keluar dari sisi lain pusaran air dan muncul di atas kedua sosok tersebut. Dua sosok, satu tua dan satu muda, muncul. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu. Matanya bersinar dan napasnya panjang dan merdu. Jelas sekali, kekuatan lelaki tua itu luar biasa. Pemuda itu mengenakan jubah ungu. Dia tinggi dan ramping dengan tubuh proporsional. Hanya dengan melihat sosoknya, orang dapat mengetahui bahwa dia bermartabat dan bermartabat. Namun, saat mata semua orang terfokus pada wajah pria berjubah ungu itu, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, semua orang menutup mulut mereka dan berusaha menahan tawa mereka. Pasalnya, wajah pria berjubah ungu itu memar dan pipinya bengkak. Seolah-olah dia telah dipukuli dengan kejam. Melihat tawa dari kerumunan di bawah, jejak penghinaan melintas di mata pria berpakaian ungu itu. Dia menginjak kakinya dan gelombang udara yang tak berujung segera menyebar, menyebabkan banyak prajurit bela diri di bawah terguncang hingga mundur. Coba kulihat siapa yang masih berani tertawa. Pria berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Menyelesaikan panggung Raja Bumi, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Sepertinya dia adalah Lu Yuan Hua dari keluarga Markis Kin. Aku ingat dia mengenakan jubah ungu. Terlebih lagi, lelaki tua di sampingnya adalah Linju yang berada di puncak panggung Raja Surgawi. Apa, orang ini adalah Lu Yuan Hua. Bagaimana wajahnya bisa dipukuli seperti ini? Siapa yang melakukannya? Bagaimana dia bisa mengalahkan ahli panggung Raja Bumi lengkap seperti ini? 239. Melihat kerumunan yang berisik di bawah, ekspresi Lu Yuan Hua menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan seorang pria parubaya melayang tak terkendali menuju Lu Yuan Hua. Pria parubaya inilah yang tertawa paling liar. Pada saat ini, telapak tangan Lu Yuan Hua tiba-tiba meraih lehernya dan mengangkatnya. Sumber energi yang kuat tiba-tiba meledak, dan mata pria parubaya itu tiba-tiba melotot. Seluruh tubuhnya benar-benar hancur, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Saya ingin melihat siapa lagi yang berani tertawa. Setelah membunuh pria parubaya itu dalam satu gerakan, Lu Yuan Hua dengan murung melihat sekeliling saat suara dinginnya perlahan bergema. Semua orang diam karena takut. Mereka tidak menyangka Lu Yuan Hua begitu kejam. Selain itu, Lu Yuan Hua didukum oleh kekuatan yang kuat seperti keluarga Markiskin. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Hah! Lu Yuan Hua mendengus dingin. Dia menghentakkan kakinya dan tiba di ruang terbuka di mana Putri Komando ke-9 dan yang lainnya berada. Pada saat ini, Putri Komando ke-9, Su Chang, dan bawahan mereka semua memandang ke arah Lu Yuan Hua dengan wajah bengkak di depan mereka. Mereka tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menandingi Lu Yuan Hua di rumah gua. Dengan kekuatannya di tahap penyelesaian tahap Raja Bumi dan Lingju di sisinya, siapakah yang berada di puncak tahap Raja Surgawi? Bahkan Clear Lotus dari Jade Lady Star Corps tidak bisa mengalahkan Elefe Yuan Hua hingga mencapai kondisi seperti itu. Meskipun kekuatan Clear Lotus telah mencapai penguasaan kecil alam Raja Surgawi, Elefe Yuan Hua masih memiliki banyak kartu truf. Jika dia menggunakan semua kartu asnya, dia tidak akan lebih lemah dari Clear Lotus. Kakak ketiga, siapa yang memukulmu seperti ini? Sejauh yang saya tahu, empat negara adidaya lainnya di tempat tinggal tidak memiliki kekuatan seperti itu. Melihat Lu Yuan Hua datang, Putri Komando ke-9 mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Kakak ke-9, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan menyelesaikan masalah ini dengan orang itu. Wajah Lu Yuan Hua muram saat dia berkata dengan samar. Dengan karakter arogannya, dia benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa dia telah dikalahkan oleh siapapun dari kota tingkat rendah seperti Zua Wen. Melihat ekspresi Elefe Yuan Hua yang tidak tepat, Putri Komando ke-9 berhenti di saat yang tepat. Dia cukup pintar untuk tidak bertanya lebih jauh. Namun, hatinya dipenuhi keraguan. Dia bertanya-tanya siapa yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Elefe Yuan Hua hingga menjadi kacau balau. Suara mendesing. Saat tanah kosong menjadi sedikit sepi, tiga ledakan sonic terdengar. Tiga sosok muncul di pintu masuk pusaran di langit. Mereka adalah dua pria dan seorang wanita. Wanita itu memiliki sosok yang anggun. Wajahnya tertutup kerudung, namun temperamen yang sulit disembunyikan terungkap secara samar, menyebabkan banyak orang terpesona olehnya. Ketiga orang tersebut adalah King Lian, Su Mu, dan Guang Mo. King Lian dan Guang Mo berpakaian rapi, tetapi Su Mu rambutnya acak-acakan, dan dia tampak seperti pengemis. Ada dua garis darah di sudut mulutnya, dan napasnya lemah. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Mereka bertiga melihat sekeliling ruangan. Setelah menemukan timnya, mereka kembali ke timnya. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan tampak sangat diam. Kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apakah Anda mendapatkan sesuatu dari tempat tinggal? Ketika Su Mu turun, Su Chang maju dan bertanya dengan cemas. Su Mu tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, tempat tinggal. Bahkan seorang ahli kaisar realem pun muncul. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaatnya? Orang yang memperoleh keuntungan paling banyak kali ini adalah Su Auen. Pada titik ini, Su Mu melirik Elefe Yuan Hua, yang berdiri di dekatnya dengan ekspresi muram, dan segera berhenti berbicara. Huff! Su Mu? Apa maksudnya ini? Elefe Yuan Hua tiba-tiba berbalik dan dengan dingin menatap Su Mu. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa perjalanan kakak Liu ke gua kali ini sungguh terlalu sial. Awalnya, dengan kekuatan saudara Liu dan Penatua Ling, mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, saya tidak menyangka Su Auen akan muncul di tengah jalan. Berbicara sampai di sini, sudut mulut Su Mu menunjukkan senyuman mengejek. Wajahnya penuh dengan rasa sombong. Meski percakapan mereka tidak keras, namun juga tidak lembut. Su Chang dan putri komando ke sembilan mendengarnya dengan jelas. Ketika mereka mendengar nama Su Auen, mata mereka tertuju, dan ada sedikit rasa tidak percaya di wajah mereka. Dari kata-kata Sumu, tampaknya harta paling berharga di tempat tinggalnya telah diambil oleh Su Auen yang tidak dikenal. Melihat wajah Lu Yuan Hua yang semakin gelap, putri komando ke sembilan menjadi semakin bingung. Apa yang dikatakan Sumu mungkin benar, tetapi bagaimana Su Auen mendapatkan harta karun itu dari tangan begitu banyak ahli. Ini adalah pertanyaan yang paling membingungkan putri komando ke sembilan. Dia tidak percaya bahwa Su Auen, yang hanya seorang raja manusia, dapat bersaing dengan ahli dari lima negara adidaya. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok lain berlari keluar dari pusaran air. Semua orang membuka mata dan melihat ke atas. Ketika mereka mengetahui bahwa sosok tersebut hanyalah remaja biasa, mereka kehilangan minat. Sosok ini adalah Su Auen, yang baru saja keluar dari tempat tinggalnya. Pada saat ini, Su Auen menemukan bahwa ada begitu banyak negara adidaya di ruang terbuka. Matanya berkedip, dan dia menginjak tanah dan berlari menuju kejauhan. Su Auen awalnya adalah sosok yang tidak dikenal. Sebagian besar negara adidaya bahkan tidak tahu siapa Su Auen. Oleh karena itu, ketika Su Auen muncul, dia langsung menyelinap pergi dan tidak menarik perhatian apapun. Su Auen, Anda telah mengambil kuali langit terbakar sembilan roda harta karun spiritual duniawi dari tempat tinggal Anda. Apakah kamu ingin pergi begitu saja? Tiba-tiba, teriakan menggelegar terdengar di ruang terbuka. Kemudian, Lu Yuan Hua menginjak tanah dan berdiri di depan Su Auen, dengan senyum muram di wajahnya. Apa, ada harta karun spiritual duniawi di tempat tinggalnya? Dan harta karun spiritual duniawi ada pada pemuda ini. Aura pemuda ini hanya ada di alam raja manusia. Bagaimana dia bisa mengambil harta karun spiritual bumi dari lima negara adidaya dengan kekuatan seperti itu? Mungkinkah Lu Yuan Hua menipu kita? Seharusnya tidak begitu. Bagaimanapun, Lu Yuan Hua adalah putra mahkota keluarga Markis Kin. Jika dia telah mengambil harta karun spiritual duniawi, dia tidak akan menyembunyikannya. Lagipula, tidak ada yang berani mencuri dari rumah Markis Kin. Mungkin pemuda itu benar-benar memiliki harta karun spiritual duniawi. Lebih baik mempercayainya daripada tidak. Kata-kata Lu Yuan Hua seperti bom yang menyalakan sumbunya. Tiba-tiba, kerumunan itu gempar. Astaga, astaga, astaga. Mata semua orang terfokus pada pemuda yang dihentikan oleh Lu Yuan Hua. Nafas berat naik dan turun satu demi satu. Di tengah kerumunan, Sumu, King Lian, dan Guang Mo memandang Lu Yuan Hua dengan serius. Tidak heran Lu Yuan Hua tidak segera pergi setelah dia keluar. Jadi inilah rencananya. Meskipun Lu Yuan Hua bukan tandingan Zuha Wen sekarang, Zuha Wen hanyalah satu orang. Seperti kata pepatah, dua kepalan tangan bukanlah tandingan empat tangan. Bahkan jika Zuha Wen sangat kuat, dia tidak bisa menang melawan ribuan pembudidaya di ruang terbuka. Selain itu, di antara para pembudidaya ini, ada ratusan aura di alam raja manusia. Bahkan ada lebih dari selusin kultifator realem raja bumi. Dengan barisan yang begitu menakutkan, bahkan seorang kultifator realem raja surgawi puncak akan merasa sulit untuk melawan kekuatan gabungan dari begitu banyak kultifator. Merasakan keributan di ruang terbuka, ekspresi Zuha Wen berubah drastis. Dia menatap Lu Yuan Hua di depannya dengan sedikit amarah dan berteriak. Lu Yuan Hua, kamu pecundang, menurutmu apakah aku belum cukup mengalahkanmu terakhir kali? Apakah kamu ingin aku membantumu lagi? Ekspresi Lu Yuan Hua berubah, dan beberapa urat muncul di dahinya. Dia berteriak dengan marah, kamu bajingan, kamu masih berani menjadi sombong ketika kamu akan mati. Ada ribuan petani di sini. Apakah Anda pikir Anda bisa pergi dengan harta karun seperti kuali langit terbakar sembilan roda? Berdesir. 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 Sosok-sosok tiba-tiba berkumpul di sekitar Zuha Wen. Para pembudidaya ini menatap dingin ke arah pemuda di tengah, dan keserakahan yang mendalam tersembunyi di kedalaman mata mereka. Harta karun spiritual duniawi. Harta karun semacam ini dapat memungkinkan kekuatan kecil yang tidak diketahui berkembang menjadi kekuatan yang kuat. Tidak ada kultifator yang tidak tergoda oleh harta karun spiritual duniawi. Anak nakal, harta karun spiritual duniawi bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, sebaiknya Anda dengan patuh menyerahkannya. Ya, serahkan harta karun spiritual dan kami akan mengampuni hidup Anda. Anak, orang bijak tunduk pada keadaan. Anda hanya punya dua pilihan sekarang. Serahkan harta karun spiritual atau mati. Ribuan seniman bela diri melepaskan energi esensi yang kuat di tubuh mereka satu demi satu dan dengan keras menekan Zuha Wen. Teriakan ribuan orang praktis menyatu menjadi gemah-gemuruh yang tak terhitung banyaknya di ruang terbuka. Haha, Zuha Wen, jadi bagaimana jika pada akhirnya kamu mendapatkan kuali langit terbakar sembilan roda? Apakah Anda pikir Anda bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup dengan begitu banyak petani di sekitar Anda? Wajah Lu Yuan Hua dipenuhi dengan senyuman bahagia. Dia memandang Zuha Wen seolah sedang melihat orang mati. Dasar orang yang cerewet. Sepertinya pelajaran yang saya ajarkan di dalam gua belum cukup. Mata Zuha Wen acuh tak acuh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun karena teriakan ribuan orang. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia tiba-tiba bergegas menuju Lu Yuan Hua. Pada saat ini, budidaya Zuha Wen baru saja mencapai penguasaan kecil alam Raja Bumi. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, kekuatan Elefe Yuan Hua hanya ada di alam Raja Lingkaran Besar Bumi. Oleh karena itu, Zuha Wen tidak menganggap serius Elefe Yuan Hua. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatanmu lebih tinggi dariku? Ketika saya berada di dalam gua, saya baru saja menggunakan arai asal kelas 4. Yuan Ki saya kosong, dan Anda memanfaatkannya. Setelah beberapa hari pemulihan, saya sudah pulih dari cedera saya. Anda tidak akan punya kesempatan. Mata Lu Yuan Hua bersinar dengan cahaya yang tajam. Yuan Ki di tubuhnya tiba-tiba meledak. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak membual? Hari ini, aku akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Ketika Lu Yuan Hua ingin bergegas maju dan memberi pelajaran pada Zuha Wen, Zuha Wen tiba-tiba menghilang. Lalu, suara dingin Zuha Wen datang dari belakangnya. Saat ini, Zuha Wen sedang memegang kartu giyok di tangannya. Itu adalah kartu teleportasi yang dapat digunakan untuk berteleportasi. Begitu dia bergegas keluar, dia mengaktifkan kartu teleportasi dan muncul di belakang Lu Yuan Hua dalam sekejap. Mengangkat kakinya, Zuha Wen menginjak punggung Lu Yuan Hua. Kekuatan dahsyat itu tiba-tiba membuat Lu Yuan Hua kehilangan keseimbangan. Kemudian, dia terjatuh ke tanah dengan kepala berat dan kaki ringan. Melihat Lu Yuan Hua, yang langsung diinjak oleh Zuha Wen, pemandangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua orang melihat ke arah Lu Yuan Hua, yang jatuh ke tanah dan diinjak oleh Zuha Wen. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lu Yuan Hua, yang berada di alam Raja Bumi lengkap, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Zuha Wen. Dalam sekejap, dia diinjak oleh Zuha Wen. Namun, pemandangan yang membuat semua orang pusing muncul. 240. Sampai jumpa. Suara kaki yang menginjak pipi begitu jelas dan merdu di ruang terbuka sehingga semua orang mau tak mau merasa pusing. Mereka hanya bisa menatap kosong ke arah eleve Yuan Hua, yang pipinya terus-menerus diinjak-injak oleh pemuda itu, dan suasana adegan itu langsung menjadi sangat aneh. Putri Komando ke-9 membuka mulutnya sedikit. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah dia benar-benar Zuha Wen, kakak ketiga sebenarnya sedang diinjak oleh orang ini? Lu Yuan Hua, sebagai pangeran ketiga dari keluarga Markis Kin, memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi, penampilan yang bermartabat, dan juga salah satu jenius terbaik dari keluarga Markis Kin. Tapi sekarang, dia diinjak-injak oleh pemuda biasa, dan terus-menerus diinjak-injak. Saat ini, hati Lu Yuan Hua dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak menyangka Zuha Wen akan tiba-tiba muncul di belakangnya, jadi dia menderita kerugian. Tetapi ketika dia ingin bangun, kekuatan yang bahkan sulit dia tolak datang dari bawah kaki Zuha Wen. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia bertemu Zuha Wen. Bajingan ini benar-benar maju ke panggung Raja Bumi. Bagaimana mungkin, beberapa hari yang lalu, dia hanyalah seorang Raja Fana. Bagaimana dia bisa mencapai level itu hanya dalam beberapa hari? Lu Yuan Hua akhirnya merasakan sedikit ketakutan ketika dia merasakan kekuatan di bawah kaki Zuha Wen. Kecepatan kemajuan pemuda itu terlalu mengerikan. Dia masih ingat bahwa sebulan yang lalu, pemuda itu hanya berada di tahap korporeal yang saat itu, pemuda itu hanya memandangnya. Jika bukan karena campur tangan Tuan Kuraki, Elefe Yuan Hua akan dibunuh oleh Elefe Yuan Hua dengan lambayan tangannya. Tapi sekarang, keberadaan pemuda yang seperti semut itu menginjak-injaknya sesuka hati. Hal ini membuat Elefe Yuan Hua merasa terhina dan bahkan lebih ketakutan. Alam Raja Bumi tingkat rendah. Hanya dalam beberapa hari, Zuha Wen telah maju lagi. Wajah Tua Linju dipenuhi dengan keterkejutan saat dia merasakan aura kuat Zuha Wen. Mendengar kata-kata Linju, ekspresi Putri Komando ke-9, Su Chang, dan Su Mu berubah drastis. Bahkan mereka tidak menyangka Zuha Wen akan mencapai alam Raja Bumi tanpa menyadarinya. Engah. Dengan tendangan yang keras, Pipi Elefe Yuan Hua langsung membengkak. Darah bercampur giginya dimuntahkan, membentuk kolom darah di udara. Zuha Wen, cukup, tidak ada gunanya bagimu jika kamu terus berjuang. Itu hanya akan membuatmu menjadi musuh keluarga Markis. Linju tidak tahan lagi. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Elefe Yuan Hua, Elefe Yuan Hua masih merupakan pangeran ketiga dari rumah Markis mungkin. Dia tidak bisa duduk dan menonton. Huff, saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku. Sambil tersenyum dingin, Zuha Wen menendang dada Lu Yuan Hua dengan ujung kaki kanannya. Kekuatan yang dahsyat membuat Lu Yuan Hua terbang ke udara. Kemudian, seperti daun yang layu, dia terbang menuju Linju. Linju menangkapnya dan memandang Lu Yuan Hua, yang sekarat dalam pelukannya. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan muda ketiga, Zuha Wen telah menjadi begitu kuat sehingga kita tidak bisa mengalahkannya. Saya pikir kita harus menyerah. Mata Lu Yuan Hua dipenuhi rasa malu dan marah. Dia memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan. Dia sangat marah. Melihat ribuan prajurit yang perlahan berkumpul di sekelilingnya, mata Zuha Wen menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Apakah kamu juga menginginkan harta karun roh bumi? Jika Anda punya nyali, datang dan ambillah. Zuha Wen telah mengalahkan Lu Yuan Hua dengan begitu mudah. Meskipun memiliki efek jerat tertentu dan menyebabkan prajurit di sekitarnya berhenti, godaan dari harta karun roh bumi terlalu besar. Bahkan jika Zuha Wen sangat kuat, dia hanya satu orang, sementara mereka ada ribuan. Semuanya, Serang. Anak ini lemah dan sendirian. Apalagi dia hanya satu orang, sementara orang kita banyak sekali. Serang bersama, bunuh dia dan ambil harta karun roh bumi di tangannya. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia hanyalah satu orang. Kami memiliki ribuan orang. Jika kita bergabung, anak ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seseorang di antara kerumunan itu mulai mengejek. Ketakutan di hati mereka yang semula menyusut digantikan oleh keserakahan saat ini. Astaga. 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 Sepuluh sosok tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan. Sepuluh sosok ini penuh energi dan aura yang kuat. Yuan power yang dipancarkan samar-samar dari tubuh mereka menyebabkan udara mendidih. Sepuluh toko ini sebenarnya adalah pejuang realem Raja Bumi. Sepuluh prajurit realem Raja Bumi bergabung untuk menjatuhkan pemuda di hadapan mereka. Ledakan. 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 Pemuda itu berdiri di tempatnya, sedikit mengangkat kepalanya, dan memandang dengan acuh-ta'acuh pada sepuluh sosok di sekitarnya. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya, tapi dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerang. Salah satu sosok itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Zuowen begitu sombong, dan tangannya menjelma menjadi cakar yang tiba-tiba menamparkan bagian atas kepala Zuowen sambil mencibir. Nak, bukankah kamu terlalu sombong? Jangan bilang kamu tidak ingin menyerang. Namun, senyuman di wajah sosok itu segera membeku. Setelah bibir pemuda itu membentuk senyuman mengejek, sosok hitam langsung menghalangi di depan pemuda itu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan ekspresi tegas dan wajah kusam. Itu adalah boneka roh terbalik dari Zuowen. Boneka roh terbalik tidak berekspresi. Lengannya yang seperti baja menghantam cakar sosok itu. Dengan suara retak, kekuatan dahsyat itu menghancurkan tangan sosok itu seperti pisau panas menembus mentega. Pochi Sebelum sosok itu bereaksi, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Seluruh tubuhnya terbang mundur saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Setelah boneka roh terbalik langsung memukul mundur sosok itu, ia menghentakkan kakinya dan menyerbu ke arah sembilan sosok lainnya seperti sambaran petir hitam. Metode serangannya sederhana dan kasar. Hanya dengan satu pukulan, itu melumpuhkan sembilan angka itu sepenuhnya. Bang! 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 Ceritan menyedihkan terdengar. Sepuluh ahli realam Raja Bumi, yang awalnya mengesankan, sekarang seperti anjing mati, berguling-guling di tanah. Tangisan mereka yang menyedihkan dan jauh menyebabkan banyak petani di sekitarnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Meskipun ada ribuan prajurit di sekitar, hanya ada selusin yang telah mencapai alam Raja Bumi. Sekarang sepuluh dari mereka telah dilumpuhkan oleh Zuowen. Dalam sekejap, prajurit realam Raja Bumi yang tersisa dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, yang benar-benar menakutkan ribuan prajurit ini adalah pria parubaya jangkung yang tiba-tiba muncul di samping Zuowen. Jika mereka tidak salah, kekuatan yang ditunjukkan pria parubaya tadi telah mencapai puncak alam Raja Surgawi. Selain linju, siapa lagi yang bisa menghentikannya? Saya tidak pernah berpikir bahwa Zuowen akan memiliki ahli seperti itu yang melindunginya. Tidak heran dia mampu merebut harta karun jiwa pangkat bumi dari lima kekuatan besar. Sepertinya kita sudah berhasil mengalahkannya. Harta karun jiwa tingkat bumi tidak mudah untuk direbut. Ribuan prajurit yang mengepung Zuowen akhirnya merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Mereka tahu bahwa dengan keberadaan prajurit realam Raja Surgawi, bahkan jika mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah, mereka tidak akan mampu merebut harta karun jiwa pangkat bumi dari pemuda di depan mereka. Memikirkan hal ini, keserakahan di mata para pejuang ini berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh sedikit kejelasan. Mereka menggelengkan kepala dan berencana untuk bubar. Mereka tidak lagi mengepung Zuowen dan malah membuka jalan. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Tadi, saat kalian melihat aku lemah, kalian semua seperti anjing gila, ingin membunuhku dan merampas hartaku. Sekarang setelah kamu melihat bahwa kamu bukan tandinganku, kamu ingin pergi. Apa menurutmu aku, Zuowen, begitu mudah ditindas. Mengabaikan jalan yang telah diberikan orang banyak untuknya, Zuowen melihat sekeliling dengan tatapan yang sangat dingin. Suaranya yang acuh-ta'acuh terdengar kata demi kata. Zuowen tahu bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam hari ini, dia pasti sudah mati secara tidak wajar. Zuowen tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, hal seperti itu mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Memikirkan hal ini, mata Zuowen dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan memiliki kuali surga terbakar sembilan roda dan jimat suci api es sebagai kartu asnya. Tampaknya sudah waktunya untuk meningkatkan pencegahannya, dan cara terbaik untuk meningkatkan pencegahannya adalah dengan membunuh. Hem, anak nakal yang sombong. Meskipun Anda memiliki perlindungan dari prajurit realem Raja Surgawi dan kami tidak dapat menyakiti Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk menahan ribuan dari kami di sini sendirian. Salah satu dari sedikit prajurit realem Raja Bumi yang tersisa di kerumunan berkata dengan dingin. Apakah begitu? Zuowen mencibir dan menepuk tas kian kun miliknya. Sebuah kuali tembaga seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kemudian, Zuowen menghentakkan kakinya dan melemparkan tangan kanannya. Tangan kirinya membentuk beberapa segel, dan kuali tembaga di tangannya tiba-tiba mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kuali raksasa setinggi beberapa ratus kaki. Karena kalian semua sangat menginginkan harta karun spiritual tingkat bumi, aku akan membiarkan kalian semua melihat kekuatannya. Arai surga terbakar sembilan roda, buka. Dengan teriakan nyaring, Zuowen membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke kuali tembaga. Dua dari sembilan ventilasi api di burning sky cauldron segera mengeluarkan dua api aneh, satu biru dan satu hijau. Api biru bercampur dengan kilat. Guntur menggelegar bergemuruh saat kilat dan api menyatu. Gelombang energi ledakan terus-menerus dipancarkan. Api hijau berubah menjadi trate hijau dan perlahan mekar. Percikan hijau yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteor. Dalam sekejap, ruang terbuka dalam radius 10 mil hampir diselimuti oleh api trate hijau 3000 dan api guntur sembilan surga. Gelombang udara yang tak berujung dan suhu tinggi yang terik hampir membuat udara menguap. Tanah lunak juga telah mengering dan retak, dan sekitarnya dipenuhi dengan udara dan suhu yang sangat panas. Gemuruh. Zuowen menghentakkan kakinya, dan dua trate api hijau muncul di bawah kakinya. Dia diam-diam melayang di udara sambil dengan acuh-ta'acuh menatap kerumunan yang ketakutan di bawah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana nyala api ini bisa begitu kuat? Melihat lautan api ke segala arah, ketakutan muncul di wajah semua prajurit. Mereka menyadari bahwa bagaimanapun mereka menyerang, mereka tidak dapat menembus lautan api di depan mereka. Serangan mereka seperti lembut tanah liat yang memasuki laut dan sama sekali tidak berguna. Mereka menyadari bahwa bagaimanapun mereka memasuki laut dan sama sekali tidak berguna. Mereka menyadari bahwa bagaimanapun mereka memasuki laut dan sama sekali tidak berguna. Mereka menyadari bahwa bagaimanapun mereka memasuki laut dan sama sekali tidak berguna.